Pendekar Pemanah Jelit 11 Bab 29 Orang yang berjalan di atas kali sambil menjunjung jambangan air Koaneng dapat menduga tengkorak itu aneh tetapi percaya ada ketangguhannya sendiri Ia tidak begitu berkhawatir, maka itu heran ia mendapatkan perubahan sikap dari ayahnya itu Barusan orang mengantarkan ini termuat dalam sebuah kotak, ia menerangkan Koaneng kita mengira pada bingkisan biasa saja, ia menerima dan memberi upah, tanpa meminta keterangan lagi Setelah dibawa ke dalam, baru ketahuan barang itu inilah adanya Pembawa barang itu dicari tetapi ia sudah pergi entah kemana Adapakah mengenai barang ini, ayah? Chung Chu tidak menjawab, sebaliknya ia memasuki lima jari tangannya ke dalam lima lubang di tengkorak itu Cocok lubang dan jari tangan itu Koaneng mengawasi, ia heran bukan kepalang Adakah lubang ini dibikin dari tusukan jari tangan? Tanyanya Seng ayah mengangguk, ia mengasih dengar suara tak tegas Sesaat kemudian barulah ia bilang, kau suruh orang menyiapkan semua barang berharga Lantas kau antarkan ibumu ke tempat sepi di dalam Belaga, untuk menyembunyikan diri Kau pun memerintahkan semua cecu supaya dalam tempo tiga hari Janganlah mereka meninggalkan tempat mereka masing-masing walaupun satu tindak Pesan mereka itu bahwa walaupun ada gerakan apapun di kuih Inchun ini Ada api atau kitar berkurang, jangan mereka datang menolongi Ayah, apakah artinya ini? Koaneng tanya, kaget Liu Chung Chu tertawa menyeringai Bukan ia menjawab anaknya itu Hanya ia berpaling kepada kedua tetamunya untuk berkata Kita baru bertemu tetapi kita cocok sekali satu dengan lain Sebenarnya adalah maksudku akan meminta Jiwi berdiam lagi beberapa hari di sini Sayang itu tak dapat dilakukan Dengan sebenarnya aku ada mempunyai dua musuh besar yang lihai sekali Mereka itu sekarang hendak datang mencari balas Karena itu, bukan aku tidak ingin ketumpangan Jiwi Tetapi sesungguhnya kuih Inchun terancam bahaya hebat Kalau nanti aku lolos dari bahaya maut Di belakang hari pastilah kita akan bertemu pula Terus ia menoleh kepada kacungnya dan kata Pergi kau ambil uang emas 40 tel Kacung itu sudah lantas mengundurkan diri Sedang koaneng tidak berani tanya-tanya lagi Ia pun mundur untuk melakukan titahayahnya Sebentar kemudian kacung tadi muncul pula dengan uang emas di tangannya Liok Chung Chu menyambuti itu Untuk terus dihanturkan kepada Kuei E. Cheng Ia kata, nona ini cantik luar biasa Dengan saudara Kuei E. Ia berjodoh sekali Maka itu haraplah saudara Sudi menerima bingkisan ini Yang tidak berarti untuk saudara nanti gunai di hari pernikahanmu Harap saja saudara tidak menertawainya Mendengar itu muka, Oh E. Yeong merah sendirinya Tajam sekali metu orang ini, pikirnya Kiranya ia telah mengetahui penyamaranku Anehnya kenapa ia pun ketahui aku belum menikah sama Engko Cheng? Kuei E. Cheng tiada bisa berpura-pura Ia menerima bingkisan itu seraya menghanturkan terima kasih Di meja sampingnya ada sebuah gendul Dari situ Liok Chung Chu menuang beberapa butir obat pulung warna merah Terus ia bungkus itu Kemudian ia kata pula Aku tidak mempunyai kebisaan apa-apa Kecuali dulu pernah guruku mengajarkan ilmu obat-obatan Inilah obat yang aku berhasil membuatnya Khasiat obat ini ialah Setelah memakannya, orang akan dapat bertambah umur Kita telah dapat berkenalan Inilah sedikit hormatku Obat itu menyiarkan bau harum Maka taulah O. E. Young bahwa itu ada obat yang dinamakan pil Kiu Hoa Gio Kloan Semasa kecil pernah ia membantui ayahnya mengumpuli 9 rupa bunga yang tangkainya masih ada ambunnya Untuk dibuat obat Memang tiada gampang untuk membuat obat itu Maka itu ia kata, tidak gampang untuk membuat obat Kiu Hoa Gio Kloan ini Ia berkata, dari itu sudah cukup jikalau kami menerima 2 butir saja Herang cungcu ini, hingga keheranan itu terkentara pada wajahnya Kenapa Nona ketahui namanya obat ini tanyanya Di masa kecil tubuhku lemah sekali O. E. Young mendusta Kebetulan pandai kita bertemu dengan seorang pandai yang menghadiahkan 3 butir Begitu makan obat itu, kesehatanku pulih Cuan rumah tertawa menyeringai pula Jangan menampik, Jiwi Ia berkata Sebenarnya sia-sia belaka untuk aku menyimpannya O. E. Young tahu orang sudah bersedia untuk binasa Percuma ia menampik lebih jauh Maka ia terima pemberian obat itu Kembali ia menghanturkan terima kasih Perahu telah disiapkan Maka itu silakan Jiwi lekas berangkat Menginggalkan telaga ini Berkata lagi Cuan rumah Di tengah jalan Jikalau ada terjadi sesuatu Harap Jiwi jangan mengambil peduli Aku minta Jiwi perhatikan pesanku ini Sebenarnya Kwe E. Cheng hendak memberitahukan Bahwa mereka berdua hendak berdiam di telaga itu Untuk memberikan bantuannya Tetapi O. E. Young mengedipi metu padanya Terpaksa ia mengangguk Aku lancang Ingin aku menanyakan suatu hal Kata O. E. Young Apakah itu? Nona tanya si Cuan rumah Chung Chu sudah ketahui musuliai dan tidak Dapat dilawan Kenapa Chung Chu tidak hendak Menyingkir daripadanya Menyingkir untuk sementara waktu Peribahasa membilang Seorang budiman tak akan menerima malu di depan mata Chung Chu itu menghela nafas Tapi dua orang itu telah membuatnya aku menderita Katanya, Mas Gul Cacat tubuhku ini pun adalah pemberian mereka itu Selama 20 tahun Karena aku tidak dapat berjalan Tidak dapat aku Mencari mereka untuk membuat perhitungan Sekarang mereka itu datang sendiri Inilah ketika yang baik yang dihadiahkan Tian Oh iya heran mendengar orang menyebut dua orang Ah, ia tentunya masih menduga si mayat perunggutan Tian Hang masih hidup Sebenarnya, apakah permusuhan mereka itu? Sayang aku tidak dapat menanyakannya Tapi ia tertawa Ia lantas menanya Chung Chu, kau mengenali penyamaranku Inilah tidak aneh Kenapa kau pun ketahui kami belum menikah? Kita toh tinggal dalam sebuah kamar Ditanya begitu tuan rumah melengak Kau toh satu gadis putih bersih Mana aku tidak dapat melihatnya Cuma, sulit untuk aku menjelaskannya, pikirnya Selagi ia bersangsi Ko An Eng datang Berbisik di kupingnya Pesan ayah sudah disampaikan Tetapi empat cecu Tio, Kou, Ong dan Tem Tidak hendak pulang Mereka kata biarnya mereka dipotong kepalanya di sini Mereka tidak hendak meninggalkan Kue In Chung Liok Chung Chu menghela nafas Sungguh mereka baik sekali, katanya Nah, kau antarlah kedua tetamuku kita yang terhormat ini keluar dari telaga ini O E Ye Young bersama Kue In Chung Naik di perahu yang sudah disediakan, mendadak saja ia menampak suatu pemandangan yang luar biasa, ialah dari satu orang yang berjalan cepat sekali di tepi telaga, di kepala itu ada di junjung satu jambangan yang besar. Kwe E. Cheng dan Koan Eng pun lantas dapat melihatnya maka mereka turut mengawasi seperti si nona. Sebentas kemudian orang telah datang dekat. Sekarang terlihat nyata, ia adalah seorang tua dengan kumisubanan, bajunya kuning, tangan kanannya memegnak sebuah kipas yang besar. Masih ia bertindak tetap dan cepat. Jambangannya pun rupanya terbuat dari besi, beratnya mungkin beberapa ratus kati. Ia lewat di samping Koan Eng semua tetapi ia seperti tidak melihatnya. Beberapa tindak kemudian, ia terhuyung, lalu dari jambangan itu-itu air mengeplok. Air itu sendiri mungkin seratus kati atau lebih beratnya. Seorang tua dapat membawa jambangan seberat itu benar-benar hebat. Apakah bisa menjadi dialah musuh ayah Koan Eng menduga-duga? Iyalah naptas saja menyusul. Oe Ye Yong dan Kwe E. Cheng segera mengikuti. Cepat jalannya si orang tua, sebentar saja sudah lewat beberapa li. Koan Eng dapat berjalan cepat, bisa ia menyusul. Hanya ia heran untuk si orang tua. Juga Oe Ye Yong dan Kwe E. Cheng turut heran. Kwe E. Cheng malah menyangsikan mungkin dia ini melebihkan lihainya Kha Uci Ye Ki. Ia ingat cerita gurunya tentang pertandingan mereka dengan Tian Chun Chu, yang kuat. Mempermainkan jambangan besar tetapi jambangan ini jauh lebih besar. Si orang tua berjalan ke tempat belukar, berliku-liku. Koan Eng tinggal di tempat yang sunyi tetapi ia toh tidak kenal tempat ini. Ia jadi bersangsi. Ia pikir, ini orang tua saja aku tidak dapat melayaninya, bagaimana kalau di sana ia menyembunyikan kawan-kawannya? Baiklah aku balik, tapi di depannya ada kali, ia heran. Pikirnya pula, di depan tidak ada jembatan, hendak aku lihat bagaimana dia melewatinya. Atau dia jalan di tepian timur atau di tepian barat. Selagi ia menduga-duga. Koan Eng lantas berdiri melengat. Si orang tua itu jalan terus di kali itu, kakinya terpendam di air sebatas betisnya. Dia jalan terus hingga diseberang. Setibanya dia meletaki jambangan di rumput, dia sendiri kembali ke kali kemana ia terjun, setelah mana, dia berjalan setindak demi setindak kembali ke darat. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong, yang dapat menyusul, mengawasi dengan kekaguman. Tiba-tiba si orang tua mengusut-usut kumisnya sambil tertawa lebar. Tuan, adakah kau cungcu muda yang menjadi pemimpin jago-jago dari Tai Ong? Dia bertanya. Maaf, kata Koan Eng merendahkan diri, lalu ia balik menanyakan si dan nama orang. Ah, masih ada dua engko kecil di sana, kata si orang tua itu menunjuk Kwe E Cheng dan O E Ye Yong. Marilah kamu sama-sama datang kemari. Koan Eng menoleh. Baru sekarang ia ketahui bahwa Kwe E Cheng berdua telah mengikuti dia. Dia menjadi haran. Tidak dia sangka, orang dapat berlari keras seperti dia tanpa tindakannya bersuara. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong memberi hormat sambil berjura. Mereka menyebutkan dirinya orang-orang dari tingkat muda dan memanggil orang dengan sebutan Tai Kong, orang tua yang dihormati. Orang tua itu tertawa pula, sudah, sudah ia mencegah orang menghormat. Kemudian ia mengawasi Koan Eng dan berkata, di sini bukan tempat yang tepat untuk memasang ngomong, mari kita mencari tempatnya untuk berduduk-duduk. Koan Eng tetap bersangsi orang ini musuh ayahnya atau bukan? Apakah Tai Kong kenal ayahku? Ia menanya. Kau maksudkan Cungcu yang tua? Belum pernah aku bertemu dengannya, sahut si orang tua. Agaknya orang tidak berdusta, maka Koan Eng berkata pula, hari ini ayah menerima serupa bingkisan luar biasa, adakah Tai Kong ketahui itu? Bingkisan apakah itu yang aneh si orang tua? Mereka balik menanya. Itulah sebuah tengkorak dengan lima lubang bekas jari tangan, sahut Koan Eng. Benar-benar aneh. Apakah ada orang yang bergurau dengan ayahmu itu? Tanya si orang tua lagi. Mendengar itu, Koan Eng mendapat kesan lain. Maka ia pikir, baik ia undang orang ini ke rumahnya, dia tentu gagah, mungkin dia dapat membantu ayahnya. Karena ini, ia lantas menunjuk wajah gembira. Jikalau Tai Kong tidak menampik, aku minta Tai Kong datang ke rumahku untuk minum. Ia mengundang. Begitupun baik, sahut orang tua itu setelah berpikir sejenak. Buat main girangnya Koan Eng. Ia lantas minta si orang tua jalan di muka. Apakah kedua Eng ko kecil itu pun dari rumahmu? Tanya si orang tua seraya. Ia menunjuk Kwee Cheng dan Oe Ye Yong. Kedua Tuan ini adalah sahabat-sahabatnya ayahku, menyahut Koan Eng. Lantas orang tua itu tidak memperdulikan lagi, dia jalan cepat. Kwee Cheng dan Oe Ye Yong mengikuti di belakang Koan Eng. Lekas juga mereka tiba di Kwee In Chung. Tuan rumah yang muda minta tetamunya menanti di ruang tamu, ia sendiri lari ke dalam untuk mewartakan kepada ayahnya. Tidak lama, Tuan rumah telah muncul dengan digotong dua orangnya. Ia numperah di atas pembaringan bambu, yang merupakan balai-balai. Ia memberi hormat sambil menjurah kepada tetamunya yang tua itu. Ia kata, Maaf, tak tahu aku akan kedatangan Tuan hingga tidak bisa aku menyambut dengan selayaknya. Orang tua itu membalas hormat hanya dengan membungkuk sedikit. Suaranya pun tawar ketika ia berkata, Tak usah menggunai banyak adat peradatan, Lek Chung Chu. Tuan rumah tidak memperdulikan sikap orang, ia menanyakan si dan nama tetamunya itu. Aku Sikiu, nama ku Cian Jin, sahutnya. Cuan rumah terkejut. Jadinya lo Cian Pue adalah Tia Chiang Sui Siang Piao katanya. Ia ketahui baik nama orang berikut gelalarannya itu, yang berarti si tangan besi mengembang di air. Bagus sekali ingatanmu, Lek Chung Chu, kau masih ingat julukanku itu. Sudah 20 tahun semenjak aku tidak muncul pula dalam dunia Kang Ou, aku menyangka orang telah melupai aku. Memang pada 20 tahun yang lampau itu, nama Tia Chiang Sui Siang Piao kesohor sekali, kemudian ia tinggal menyendiri, hingga orang seperti melupai dia. Lek Chung Chu ingat nama orang, tidak heran kalau ia jadi terperanjat. Untuk apakah lo Cian Pue datang ke sini? Ia menanya. Bila aku sanggup, suka sekali aku berbuat sesuatu untukmu. Tidak ada urusan yang penting, sahut si orang tua tertawa. Atau mungkin aku bakal ditertawakan sahabat-sahabat kalangan rimba persilatan. Sebenarnya aku ingat meminjam suatu tempat yang sunyi untuk aku melatih diri. Tentang ini, baiklah. Sebentar malam saja kita bicarakan dengan perlahan-lahan. Lek Chung Chu tidak melihat niat orang yang tidak baik pada wajah orang tua ini akan tetapi ia tetap kurang tenang hatinya. Apakah lo Cian Pue pernah bertemu sama Hek Ahang Siang Setia menanya? Hek Ahang Siang Set. Apakah kedua iblis itu belum mampu si orang tua balik menanya? Lega juga hatinya Lek Chung Chu mendapat jawaban itu. Anak Eng, pergi kau minta lo Cian Pue beristirahat di kamar tulis, katanya kemudian. Kiu Cian Jin mengangguk, terus ia mengikuti koan Eng. Lek Chung Chu belum tahu kepandainya Kiu Cian Jin itu, hanya ia ketahu ketika dulu hari Tong siap bersama Si Tok, Lam Kei, Pak Te E dan Tiong Sin Tong berlima mengadu kepandainya di atas gunung Ho Asan. Dia telah diundang ikut hadir, hanya karena ada urusan, ia tak dapat datang. Dia telah diundang, itu tandanya dia bukan sembelarang orang. Sekarang ia berada di sini, kalau Hek Ahang Siang Set datang, bolehlah tak usah ia terlalu berkhawatir. Jiwi belum berangkat, inilah bagus, katanya kemudian kepada Kue E Cheng dan O E Ye Yong. Kiu Lo Cian Pue Le Hai sekali, sekarang kebetulan dia datang kemari, selanjutnya aku tidak mengkhawatirkan lagi kedua musuh besarku itu. Sebentar Sil Kana Jiwi beristirahat di dalam kamarmu, jangan Jiwi keluar. Selewatnya malam ini bahaya sudah tak ada lagi. O E Ye Yong tertawa. Aku ingin menonton keramaian, bolehkah ia bertanya lucu? Chuan Rumah berpikir. Aku cuma khawatir musuh datang dalam jumlah banyak, aku jadi tidak bakal dapat melayani Jiwi, berkata dia. Tapi baiklah, asal Jiwi berdiam saja di sampingku, jangan kamu berkisar. Dengan adanya Kiu Lo Cian Pue di sini, segala tikus tentulah tidak ada artinya. O E Ye Yong bertepuk tangan saking girangnya. Aku memang paling gemar menonton orang. Berkelahi katanya. Ketika kemarin ini kau menghajar. Pangeran Cilik, sungguh senang untuk menyaksikannya. Tapi yang bakal datang malam ini adalah gurunya pangeran Cilik itu, Liok Chung Chu memberitahu. Dia lihai sekali, karenanya aku berkhawatir. Ah, Chung Chu, mengapa kau bisa ketahui itu O E Ye Yong tanya, ia heran. Nona tentang lihainya ilmu silat kau belum mengerti, berkata Tuan Rumah. Ketika si pangeran Cilik melukai anakku dengan totokan jari tangannya, kepandainya itu sama dengan kepandainan totokan lima jari tangan pada tengkorak itu. Aku mengerti sekarang kata O E Ye Yong. Memang juga tulisan Sotong Po beda dengan tulisannya O E Ye Sankok, sama seperti bedanya lukisan Tukun Hang dari lukisannya Cie Hie. Cuma ahli yang segera dapat membedakannya. Sungguh kau cerdas, Nona tertawa Tuan Rumah. O E Ye Yong tarik tangan Kue E Cheng. Mari kita lihat itu orang tua yang kumisnya ubanan katanya. Sebenarnya ia tengah menyakinkan ilmu apa? Eh, jangan Nona mencegah Tuan Rumah, terkejut. Jangan kau membuatnya gusar. Oh, tidak ada kata O E Ye Yong, tertawa. Ia berbangkit, untuk berlalu. Liok Chung Chu bercokol saja, tak dapat ia bergerak dengan leluasa, ia menjadi bergelisah sendirinya. Nona ini sangat nakal katanya. Mana orang dapat dientai terpaksa ia suruh orangnya menggotongnya ke kamar tulis, untuk bisa mencegah O E Ye Yong itu. Dari masih jauh ia sudah lihat O E Ye Yong dan Kue E Cheng lagi mengintai di jendela. O E Ye Yong mendengar orang datang, ia menoleh, tangannya digoyang-goyangi, untuk mencegah orang menerbitkan suara berisik. Di lain pihak ia menggapai kepada Tuan Rumah supaya Tuan Rumah itu datang padanya. Liok Chung Chu bersangsi, tetapi ia toh datang mendekati juga. Ia berkhawatir, kalau ia menampik, Nona itu nanti rewel. Dibantu kedua Chung Tengnya, ia turut mengintai. O E Ye Yong memikinkan ia sebuah lubang kecil di kertas jendela. Ia lantas menjedeh heran sekali. Kiu Chian Jin duduk bersilah dengan kedua matanya ditutup rapat. Dari mulutnya menghembus keluar tak habisnya serupa hawa mirip asap atau kabut. Ia luas pengetahuannya tetapi ia tidak mengerti ilmu apa itu. Maka ia tarik ujung bajunya Kue E Cheng, untuk menyuruh orang jangan mengintai terlalu lama. Kue E Cheng seorang terhormat. Ia mengindahi Tuan Rumah, ia pun insyaf tak pantas ia mencuri melihat lain orang, dari itu ia terus tariknya O E Ye Yong. Bersama-sama Tuan Rumah mereka masuk ke perdalaman. Bagus sekali permainannya tua bangka itu kata O E Ye Yong tertawa. Di dalam perutnya bisa api menyala. Kau tidak tahu, Nona, kata Tuan Rumah. Itulah semacam ilmu yang lihai sekali. Mustahilkah mulutnya nanti dapat menyemburkan api membuat orang terbakar mampus? Tanya O E Ye Yong. Ia menanya dengan sesungguhnya, sebab sebenarnya ia heran atas asap yang keluar dari mulutnya tetamu tua itu. Kalau itu benar api, itulah tidak mungkin, berkata Tuan Rumah. Aku percaya, itulah semacam latihan tenaga dalam. Bukankah bunga dan daun pun dapat digunakan sebagai senjata rahasia untuk melukai orang? Ya, dengan hancuran bunga menghajar orang seru O E Ye Yong. Benar-benar Nona Cerdas Tuan Rumah memuji pula. Kemudian ia mengasih perintah kepada Ko An Eng untuk meronda dengan hati-hati di sekitar rumahnya itu dengan pesan, kalau ada orang atau orang-orang yang sikapnya luar biasa, mereka itu mesti disambut dengan hormat dan diundang masuk untuk bertemu dengannya. Setelah mulai sore, Liok Chung Chu memerintahkan menyulut beberapa puluh lilin besar untuk memikin ruang besar menjadi terang sekali, di tengah itu disiapkan meja perjamuan. Kiu Chian Jin lantas diundang dan dipersilahkan duduk di kursi kepala. Kue E Cheng dan O E Ye Yong yang menemani. Chuan Rumah dan Putranya duduk di paling bawah. Liok Chung Chu memberi hormat pada tetamunya dengan secawan arak, ia tidak berani menanyakan maksud kedatangan orang, ia hanya membicarakan lain urusan, yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Liok Lao T E, kata Kiu Chian Jin kemudian. Kau menjadi pemimpin di Kui E In Shun ini, ilmu silat pun bukan sembarang, apakah kau sudi memperlihatkan barang satu atau dua jurus kepadaku? Dengan begini mataku jadi dapat dibuka. Kepandaianku tidak berarti, tidak berani aku mempertunjuki itu dihadapan Lo Chiam Pue, kata Tuan Rumah Menghormat. Laganya sudah lama aku bercacat, sedikit pelajaran yang aku dapatkan dari guruku sudah lama aku mengalpakannya. Siapakah itu gurumu? Lao T E tanya tetamu itu. Kalau kau menyebutkannya, mungkin aku si orang tua mengenalnya. Liok Chung Chu menghela napas panjang, lalu mukanya menjadi pias. Kelakuanku tidak selayaknya, tak dapat aku diterima guruku, karena itu malu untuk aku menyebutnya, katanya selang sejenak. Mendengar itu, Ko An Eng berduka. Baru sekarang ia ketahui ayahnya itu telah diusir gurunya. Dengan sebenarnya ia tidak tahu yang ayahnya lihai ilmu silatnya. Ia percaya ayahnya itu ada punya lelakon yang menyedihkan. Liok Chung Chu berkata si orang tua, kau menjadi pemimpin di sini, kenapa kau tidak hendak menggunai ketika ini untuk membangun diri, untuk melampiaskan tak kepuasanmu itu. Dengan jalan ini kau nantinya membuat tetua dari partaimu menjadi insyaf dan menyesal karenanya. Aku bercacat, aku bodoh, meskipun kata-kata Chiampo E ada nasihat berharga sekali, menyesal aku tidak dapat menerimanya, sahut Liok Chung Chu. Ia selamanya bicara dengan merendah. Chung Chu terlalu merendah. Di depan mataku ada satu jalan, hanya entahlah, Chung Chu memang tidak melihatnya atau memang tidak memikirkannya. Tolong lo Chiampo E memberi petunjuk. Kiu Chian Jin tersenyum, ia santap laupautnya, ia tidak menyahuti. Chuan Rumah menduga pasti ada sebabnya kenapa orang tua ini muncul setelah ia mengundurkan diri 20 tahun lamanya, ia hanya tidak dapat menerka maksud orang itu. Orang pun ada dari kalangan terlebih atas, tidak dapat ia menanyakannya, maka itu ia membiarkan saja sampai orang suka bicara sendiri. Tidak apalah Chung Chu tidak sudi memberitahukan guru atau rumah perguruanmu, kata Kiu Chian Jin kemudian. Kui In Chun begini ke Sohor, yang mengurusnya mesti murid dari guru yang kenamaan. Segala apa di sini diurus oleh Ko An Eng, anakku, menerangkan Tuan Rumah. Ia adalah muridnya Kou Wok Ta Isu dari Kuil Kong Hau Sia di Kota Lim An. Ah, Kou Wok Ta Isu itu adalah ahli waris yang menjadi ketua dari cabang selatan dari Partai Hoat Hoa, berkata Kiu Chian Jin. Dialah ahli luar. Maukah Siao Chung Chu mempertunjukkan sesuatu untuk aku meluaskan pandangan mataku? Lo Chi Am Pue Sudi memberi petunjuk, inilah untungnya anakku, kata Liu Chung Chu. Ko An Eng memang ingin sekali diberi petunjuk, maka itu ia sudah lantas pergi ke tengah ruang. Tolong Tai Kong mengajari aku, katanya. Lalu ia mulai bersilat dengan tipu silatnya yang ia paling gemari, yaitu Elohan Huk Hau Kun, Kun Tawarhat menakluki harimau. Setiap kepalanya memperdengarkan suara angin santar, tindakannya pun gesit dan tetap. Dekat penutupnya ia berseru keras, bagaikan harimau menderung, hingga api lilin pada bergoyang dan orang merasakan tersampar angin dingin. Itulah artinya Arhat bertempur sama Raja Hantu. Di akhirnya ia menghajar batu sampai batu batanya hancur, lalu ia berdiri tegar, tangan kirinya diangkat tinggi menunjang langit, kaki kanannya ditendangkan ke depan. Dengan begitu ia memperlihatkan sikap dari Arhat atau Lo Han. Bagus! Bagus Kue E Cheng dan O E Ye Yong berseru memuji. Habis itu Ko An Eng memberi hormat kepada Kyo Chian Jin. Ketika ia kembali ke kursinya, air mukanya tidak berubah, napasnya tidak memberu, ia duduk dengan tenang seperti bukan habis bersilat hebat sekali. Kyo Chian Jin tidak memilang suatu apa, ia melainkan tersenyum. Apakah kebisaannya anakku ini masih dapat dilihat Lio Chung Chuk tanya? Begitulah, sahut si orang tua. Tolong Lo Chiam Pue E beri petunjuk di mana yang perlu, Cuan Rumah minta. Ilmu silat putramu ini, kalau dipakai untuk memperkuat tubuh, sungguh tak ada yang melebihkannya, menyahut tetamu itu. Hanya kalau ia hendak dipakai untuk merebut kemenangan, dapat dikatakan itu tidak ada gunanya. Selagi Cuan Rumah belum membilang suatu apa, Kue E Cheng merasa heran. Ia pikir, memang tidak terlalu lihai ilmu silatnya Cuan Rumah yang muda ini, akan tetapi tidaklah tepat untuk mengatakan tidak ada gunanya. Cuan Rumah lantas berkata, tolong Lo Chiam Pue E memberikan petunjuk untuk sekalian membuka pandangan kami yang cupat. Kue Cian Jin berbangkit, ia bertindak keluar ruangan. Ketika ia kembali, di kedua tangannya masing-masing ada tercekal sepotong batu bata. Orang tidak lihat ia mengerahkan tenaga, tahu-tahu ada terdengar suara meretek, lalu tertampak dua potong batu bata itu sudah remuk, akan kemudian hancur menjadi seperti tepung. Semua orang terkejut. Duduk pula di kursinya, semberai tertawa ia berkata, cungcung muda dapat menhajar batu hancur itu pun bukan semelarang pelajaran, tidak gampang untuk mendapatkan itu, tetapi haruslah diingat, musuh bukan sepotong batu, musuh tidak mungkin mandah saja diserang. Maka dalam ilmu silat, yang penting ialah menggunai ketika terlebih dulu untuk menaklukan musuh. Ini dia yang orang dahulu kala menyebutnya, diam bagaikan anak darah, gesit bagaikan kelinci. Koaneng terdiam, mengin syafi kata-kata itu. Kiocianjin menghela nafas. Ia berkata pula. Sekarang ini banyak orang yang menyakinkan ilmu silat tetapin kepandainya berarti tidak ada seberapa. Siapakah beberapa orang itu, Le Jin Ke O E Ye Yong tanya. Kaum rimba persilatan menyebutnya Tong Xia, Sitok, Lam Te E, Pak Ke dan Tiong Sintong berlimat, menyahut si orang tua. Semua mereka itu pernah aku ketemukan sendiri, aku lihat di antaranya yang terlihai ialah Tiong Sintong, yang lainnya, ada keistimewaannya tetapipun ada kekurangannya masing-masing. Harus diketahui, ada panjang mesti ada pendek, asal kita ketahui cacat orang, tak susah untuk merobohkannya. Liok Chung Chu bersama Kwe E Cheng dan O E Ye Yong terperanjat. Koaneng sendiri tidak, sebab ia tidak tahu siapa itu lima orang lihai yang disebutkan. Tapi O E Ye Yong terkejut berbareng mendengkol. Suara orang itu bernada menghina ayahnya ia tidak memperdulikan lagi bahwa orang dapat berjalan di air sambil menjunjung jambangan, napasnya mengeluarkan asap. Dan remasan tangannya kuat sekali. Apakah tidak bagus jika Loh Chiam Pue E menghajar roboh kelima orang itu supaya namamu jadi sangat kesohor di kolong langit ini? Ia menanya seraya tertawa. Kyo Chian Jin tidak menjawab, dia hanya melanjuti kata-katanya, sekarang ini Ong Tiong yang itu telah menutup meta. Ketika terjadi perundingan ilmu silat pedang di gunung Hoasan itu, lantaran kebetulan ada urusan, Aku tidak dapat turut hadir, dengan begitu gelaran jago silat nomor satu di kolong lain ini telah didapatkan imam tua yang telah meninggal dunia itu. Tatkala itu mereka berlima memperebuti kitan Kyo Im Chin Keng, katanya siapa yang paling tangguh, dialah yang mendapatkan kitab itu. Tujuh hari dan tujuh malam sudah mereka bertempur, Pong Xia, Sitok, Lam Te E dan Pak Ke menyerahlah mereka semua. Kemudian, sesudah Ong Tiong yang meninggal, timbul lagi gelombang. Katanya ketika si imam tua hendak menutup meta, kitabnya itu dia wariskan kepada Ciu Pek Tong, adik seperguruannya. Tong Xia Oe Ye Yoksu sudah lantas pergi mencari Ciu Pek Tong itu, Ciu Pek Tong bukan tandingannya, kitabnya terampas sebagian entahlah kemudian bagaimana urusan kitab itu. Oe Ye Yoksu dan Kue E Cheng mengangguk dengan diam-diam. Baru sekarang mereka ketahui lelakonnya kitab Kyo Im Chin Keng itu, yang sebagiannya lagi kena dicuri He Hang Siang Set. Oleh karena Lo Jin Kue Eyalah orang yang nomor satu ilmu silatnya, sudah selayaknya kitab itu menjadi kepunyaanmu, berkata Oe Ye Yok. Aku malas untuk berebutan sama orang, Sahut Kiu. Tian Jin, Tong Xia, Sitok, Lam Te E dan Pak Kei, mereka adalah setengah kati delapan tel. Selama beberapa puluh tahun ini keras mereka berlatih, ingin mereka menjadi jago nomor satu. Maka itu kalau terjadi pertemuan yang kedua di Hoa San, pastilah ramainya bukan buatan. Oh, bakal terjadi pertempuran yang kedua di Hoa San Si Nona menegaskan. 25 tahun ialah satu generasi beraktaki Ucian Jin. Mereka inak tua bakal mati, yang muda bakal muncul, maka itu, lagi satu tahun akan tibalah saat perundingan yang kedua di Hoa San itu. Aku lihat, yang bakal bertarung itu kembali kami si orang-orang tua. Sayang sekarang tidak ada lagi anak-anak muda yang berarti, ilmu silat menjadi lemah satu generasi demi satu generasi. Apakah lain tahun Lo Jin Kei hendak mendaki gunung Hoa San itu Oe Ye Yong menanya terus-menerus. Kalau benar Lo Jin Kei hendak pergi, maukah kau mengajak aku untuk turut menyaksikan keramain itu? Akulah orang yang paling gemar menonton orang berkelahi. Ah, mana dapat itu dikatakan pertempuran? Sebenarnya aku tidak mengandung niat pergi. Bukankah kita si tua bakal masuk ke dalam tanah untuk apa segala nama kosong? Hanya di hadapan kita sekarang ada satu urusan sangat besar, yang mengenai keselamatan seluruh umat manusi. Jikalau aku termahai hidup senang sendiri dan aku tidak manja tinggi, celakalah semua umat dan makhluk. Inilah hebat, maka Liok Chung Chu berempat lantas menanyakan bencana apa itu yang demikian hebat ancamannya. Inilah rahasia sangat besar. Kedua engkau kecil Kwe dan Oe Ye, kamu bukan orang kangong, kamu lebih baik jangan ketahui urusan ini. Oe Ye Yong tidak menjadi kurang senang, sebaliknya ia tertawa. Liok Chung Chu ini sahabatku yang baik sekali, asal kau menjelaskan kepadanya, tidak nanti ia menyembunyikan itu kepadaku katanya. Ah, anak nakal kata Liok Chung Chu di dalam hatinya. Tapi ia berdiam. Kalau begitu, baiklah aku menjelaskan kepada kamu semua kata Kiu Chian Jin. Cuma aku minta kemudian janganlah kau membocorkannya. Kamu bukan sanak bukan kandung, urusan rahasia ini baiklah kami tidak mendengarnya, pikir Kwe E Seng, yang terus berbenakkit dan berkata, maafkanlah aku serta saudara Oe Ye ini, ingin aku mengundurkan diri. Jiwi adalah sahabat-sahabat kekal dari Liok Chung Chu, kamu bukan orang luar, silakan duduk Kiu Chian Jin minta. Sembari berkata ia menekan pundaknya si anak muda. Kwe E Seng tidak merasakan tekanan keras, akan tetapi karena ia mengaku tidak mengerti ilmu silat, ia tidak melawan, ia berduduk pula. Karena itu, Oe Ye Yong pun betal mengundurkan diri. Kiu Chian Jin berbangkit, ia mengangkat araknya untuk mengajak orang minum bersama. Tidak sampai setengah tahun, kerajaan Song bakal menghadapi bencana besar, katanya kemudian. Apakah Tuan Tuan ketahui itu? Mendengar ini, semua orang terkejut. Bahkan Ko An Eng lantas menitahkan orang-orangnya mundur sampai ke pintu dan semua pelayan dilarang datang dekat. Aku telah mendapat keterangan pasti, Kiu Chian Jin melanjuti. Dalam tempo enam bulan pastilah angkatan perang bangsa Kim bakal menyerbu ke selatan. Kali ini angkatan perangnya itu besar dan kuat, maka juga kerajaan Song pastilah tidak di belakang pula. Ya, inilah takdir, tidak dapat kita berbuat apa-apa. Kui E Cheng terkejut hingga ia lantas berkata, kalau begitu haruslah Lo Chiam Kue Lekas memberitahukan ancaman itu kepada pemerintah supaya pemerintah segera siap sedia untuk menyambut musuh. Orang tua itu mendelik kepada anak muda itu. Kau tahu apa tegurnya? Satu kali angkatan. Perang Song bersiap sedia, bahayanya bakal terjadi. Terlebih hebat lagi. Kui E Cheng terdiam. Tidak mengerti ia maksud orang. O E Ye Yong pun bungkam. Lama aku telah memikirkan itu, Kiu Chian Jin melanjuti omongannya. Aku lihat cuma ada satu jalan untuk membuat rakyat Hiyud damai dan senang, supaya negara yang indah ini tidak sampai menjadi habis terbakar. Inilah tujuanku kenapa aku telah melakoni perjalanan ribuan li jauhnya datang ke Kang Lam ini. Kabarnya Chung Choo telah menawan Pangeran Muda Negara Kim serta Komandan Tentara Toan Tai Jin, tolongkan undang mereka hadir di sini untuk kita memasang ngomong. Maukah kau meluluskan? Chung Choo? Liok Chung Choo terpengaruh kata-kata orang. Ia pun heran kenapa orang ini mendapat tahu hal tertawannya dua orang itu. Ia lantas meluluskan, ia membawa menghadap orang tawanannya itu, bahkan mereka dibebaskan dari belengguan dan disuruh duduk di sebelah bawah. Kwee Cheng dan Oaye Yong mendapatkan, baru ditahan beberapa hari, Romain Wanyengkeng sudah kucel dan perok, sedang Toan Tai Jin itu, yang berumur 50 lebih dan berewokan ketakuan. Siowongnya, kaget kata Kiu Chian Jin pada Wanyengkeng. Pangeran itu mengangguk, tetapi hatinya berkata, si Kwee dan si Oaye ini berada di sini, entah mau apa mereka. Dan adik Liam Choo itu, entah dia bawa ikat pinggangku kepada guruku atau tidak. Chung Choo, berkata Kiu Chian Jin pada Tuan Rumah. Di hadapanmu ada terbayang harta besar dan kemuliaan, aku melihat itu tetapi tidak hendak mengambilnya, kenapakah? Chuan Rumah Heran. Kemuliaan apakah itu, Lo Chiam Puee tanyanya. Kalau nanti angkatan Erang Kim itu menyerbu ke selatan ini dan peperangan itu terjadi, mesti banyak sekali orang yang terluka, berkata Kiu Chian Jin. Oleh karena itu bukankah bagus jikalau Chung Choo menggabungi semua orang gagah untuk melenyapkan ancaman perang itu. Memang itu urusan yang besar dan baik sekali. Pikir Liu Chung Choo. Maka ia menjawab, jikalau dapat aku mengeluarkan tenaga untuk negara dan juga dapat menolong rakyat dari mara bahaya, yang mana adalah tugas kita sebagai rakyat jelata, tentu sekali sudi aku melakukannya. Sebenarnya aku setia kepada pemerintah, tetapi sayang pemerintah sendiri yang tidak mengerti itu, sekarang ini kawanan pengkhianatlah yang memegang tampuk pemimpin, maka itu sia-sialah belaka maksud hatiku. Loh Chian Pue, tolong kau menunjuk aku satu jalan yang terang, untuk itu aku akan sangat bersyukur kepadamu. Kiu Chian Jin mengusap kumisnya, ia tertawa lebar ia baru hendak berkata pula atau ia terhalang oleh datangnya satu Chung Teng yang memberi kabar, Tio Che Chu yang kebetulan berada di tengah telaga sudah menyambutnya enam tetamu luar biasa, yang sekarang sudah berada di depan. Kaget tuan rumah itu. Lekas mengundang kitahnya. Ko An Eng sudah lantas berlari keluar untuk menyambut. Di antara terangnya api terlihat enam tetamu yang tubuhnya tinggi dan kait tidak rata, antaranya ada seorang wanita. Ketika mereka itu bertindak masuk, Kue E Cheng berbareng girang, segera ia lari memapaki untuk berlutut di hadapan mereka itu. Suhu katanya. Apakah suhu semua baik? Ke enam tetamu itu memang Kang Lam Liu Koai adanya. Mereka itu datang dari utara, setibanya mereka ditelagat Tai O, lantas ada beberapa orang yang menyambutnya dengan manis. Sudah lama mereka meninggalkan Kang Lam, mereka masih rada asing. Maka itu Cucong yang melayani beberapa itu bicara. Kemudian ternyata, pihak penyambut adalah Tio Che Chu dari Kue E In Chung. Sebenarnya tidak tahu Cucu itu siapa enam orang ini, ia doyong menduga kepada musuhnya Chung Chu Tua, maka itu selama menyambut, ia terbenam dalam kesangsian. Ia ditugaskan Ko An Eng berjaga-jaga, sekalian menyambut orang pandai, maka itu ia bertindak secara hati-hati. Liu Ko Ai pun heran melihat muridnya itu ada di sini. Eh, bocah, mana siluman muhon pokiai menanya. Ia menegur. Han Xiao Wing bermata tajam, segera ia melihat O, E, Ye Yong hadir bersama, maka itu ia tarik ujung baju kakaknya seraya berbisik. Sabar, urusan ini kita boleh bicarakan perlahan-lahan kemudian. Nona lihai ini dapat mengenali walaupun O, E, Ye Yong dan dan sebagai seorang pemuda. Chuan Rumah tak kenal siapa enam orang itu tetapi karena Kuei E Cheng memanggil guru kepada mereka, ia lantas memberi hormat. Ia minta dimaafkan yang ia tidak dapat berjalan. Ia pun segera memerintahkan menyiapkan sebuah meja untuk ini tetamu baru. Kuei E Cheng tidak beraya lagi menjelaskan perihal gurunya. Liu Kung Chu menjadi girang sekali. Sudah lama aku mendengar nama besar dari Chuan Tuan, hari ini aku dapat meneminya, sungguh aku beruntung katanya. Bebada dari Chuan Rumah, Kuei Chian Jin duduk tetap di kursinya. Ia cuma tersenyum, terus ia dahar dan minum seorang diri. Siapa Chuan ini menanya Han Po Kiei? Ia sebal atas sikap orang acuh tak acuh itu, bahkan temberang. Baiklah Liu Qiap ketahui, Chuan Rumah berkata, Chuan ini adalah gunung taisan dan bintang paktau dari kaum rimba persilatan di ini zaman, yang kepandayan ilmu silatnya tidak ada orang di kolong langit ini yang dapat menandinginya. Mau tidak mau Liu Koai heran. Apakah dia Oe Ye Yok Su dari Toho Atu tanyahan Xiaoweng? Apakah dia Kiu Chiei Sin Kei tanya Han Po Kiei? Meskipun Chuan dari Pulau Toho Atu serta Kiu Chiei Sin Kei sangat lihai, tidak nanti mereka dapat menandingi Tia Chiang Sui Siang Piau Kiu Lo Chiampua Elyoko Aneng lantas memperkenalkan. Kuatin Oe ke heran. Oh, Lo Chiampua E Kiu Chian Jin katanya. Kiu Chian Jin tertawa keras, sampai rumahnya bagaikan tergetar. Ketika itu beberapa Chung Teng telah selesai menyiapkan meja serta barang hidangan dan keenam tetamu itu sudah lantas mengambil tempat duduk mereka. Kui E Cheng pindah duduk di sebelah bawah gurunya itu. Ia telah menarik tangannya Oe Ye Yong untuk diajak duduk bersama, Sin Onatapinya. Menggoyang kepala sambil tertawa, ia menampik untuk pindah duduk. Liok Chung Chu tertawa, ia kata, aku menyangka saudara Kue E tidak mengerti ilmu silat, kiranya kau adalah muridnya enam orang pandai. Benar-benar mataku lamur, tidak dapat aku melihat mustika yang disembunyikan. Kue E Cheng berbangkit, ia memberi hormat. Kepandaianku tidak seberapa, ia berkata. Dengan menerima pengajaran buruku, tidak berani. Aku banyak bertingkah. Harap Chung Chu Su dimemaafkannya. Senang Tin Oke mendengar pembicaraan itu. Terang sudah Kue E Cheng pandai membawa diri. Chuan Chuan adalah orang-orang kenamaan kaum rimba persilatan di Kang Lam ini, berkata Kiu Chian Jin. Kebetulan sekali aku si orang tua ada punya urusan yang penting, jikalau di dalam hal itu aku bisa memperoleh bantuan kamu, sungguh bagus sekali. Ketika Tuan-Tuan datang, baru saja Kiu Lo Chiam Pue E hendak memberi penjelasan, berkata Tuan rumah. Sekarang silakan Lo Chiam Pue E memberi petunjuk kepada aku. Kiu Chian Jin menurut, ia lantas berkata, kita yang memernahkan diri dalam dunia rimba persilatan, pokok penting dari tujuan kita adalah perbuatan-perbuatan mulia, menolong rakyat dari kesengsaraan. Sekarang ini tinggal ditunggu harinya saja yang angkatan perang negara Kim meluruk ke selatan ini, jikalau kerajaan Song tidak dapat melihat selatan dan dia tidak sudi menyerah, asal saja peperangan terjadi. Selakalah rakyat, entah berapa banyak jiwa yang bakal terbinasa. Bukankah ada kata-kata, siapa menurut Tian Dia makmur, siapa menentang Tian Dia musnah? Maka juga aku datang ke selatan ini untuk menggabungi semua orang gagah di Kang Lam, untuk bersama menyambut angkatan perang Kim itu, supaya kerajaan Song digencet dari luar dan dalam, hingga habislah tenaganya, tidak dapat ia melawan perang dan karenanya menyerah. Kalau usaha ini berhasil, di sebelahnya pangkat mulia dan kedudukan yang senang buat kita, rakyat pasti sangat bersyukur. Dengan begitu pun tidaklah sia-sia kita telah mempunyai kepandayan silat yang lihai. Mendengar itu, air muka Kang Lam Liu Koai berubah, bahkan dua saudara Han Sauder lantas hendak membuka suaranya, syukur Cho An Kim Hoat dapat lantas menarik ujung baju mereka seraya matanya melirik kepada tuan rumah, menunjuki untuk melihat atau mendengar sikapnya tuan rumah itu. Sebegitu jauh Liok Chung Chu menghormati tetamunya yang tua itu, tetapi sekarang, mendengar suara orang ia heran bukan main. Ia mencoba tertawa ketika ia berkata, meskipun aku bodoh tetapi dengan menempatkan diri di dalam kalangan kaum Kang Ngau, masih mengerti juga aku tentang Tiong dan Gie, kesetian dan kebajikan dan tidak dapat aku melupakannya. Angkatan Perang Kim itu hendak menyerbu ke selatan ini, itu artinya mereka bakal mencelakai rakyat negeri, kalau itu sampai terjadi, aku akan turut semua tindakannya orang gagah di Kang Lam ini untuk menentangnya hingga aku terbinasa. Untuk ini aku akan mengangkat sumpah. Lo Chiam Pue, kata-katamu ini rupanya hendak memancing aku, bukan? Lao Tue, mengapa pandangan matamu begini? Pendek tanya tetamu itu. Apakah kebaikannya membantu kerajaan Song melawan Bang Sakim? Paling banyak kau bakal mengalami nasib sebagai gak bubok yang terbinasa secara menyadihkan di paseban Hang Pue Teng. Mendengar ini, Chuan rumah kaget berbareng gusar. Ia mulanya mengharap mendapat bantuan melawan Heka Hang Siang Set, siapa tahu ia justru dibujuk untuk mengkhianati negara sendiri. Maka sia-sia belaka orang tua ini pandai ilmu silatnya kalau jiwanya demikian rendah, dia demikian tidak tahu malu. Ia lantas mengebaskan tangan bajunya. Ia berkata, malam ini aku lagi menghadapi datangnya musuh, sebenarnya aku berniat memohon batuan Lo Chiam Pue, Tetapi karena kita tidak sepaham, walaupun leherku bakal memunkratkan darah, tidak berani aku melayani Lo Chiam Pue terlalu lama pula. Silahkan ia memberi hormat pula, tandanya ia mengusir tetamunya itu. Kang Lam Liu Ko Ai berikut Kue E Cheng dan O E Ye Yong Gerang dalam hatinya. Kiu Chian In tidak tertawa, ia pun tidak menyahuti, dengan tangan kiri mencekal cawan arak, tangan kanannya dibawa ke mulut cawan itu, terus diputar-putar, mendadak tangan kanannya itu dikebaskan, disambarkan terbalik. Maka untuk herannya semua orang, cawan arak itu terpapas separuhnya. Liok Chung Chu berdiam dengan hatinya bekerja keras memikirkan daya untuk melayani orang tua ini, yang sudah mengancam dengan kepandainya itu yang luar biasa. Tapi Ma Ong Sin Hon Puk Ye tidak dapat bersabar lagi, dia lompat bangun dari kursinya menghadapi orang tua itu. Manusia tak tahu malu, mari kita mengadu kepandainya menantang. Kiu Chian Jin tidak menjadi gentar. Sudah lama aku mendengar nama Kang Lam Chit Kho Ai, baiklah hari ini diuji tulen palsunya katanya, cuan tuan, baiklah kau maju semua berbareng. Cuan rumah mau menduga Han Puk Ye bukan tandingan orang, mendengar tantangan itu, ia girang sekali. Ia lantas berkata, memang biasanya Kang Lam Lio Kho Ai Muju berbareng mundur berbareng, musuh seorang mereka berenam, musuh sepasukan tentara besar mereka berenam juga, tidak pernah ada salah satu di antaranya yang sudi ketinggalan. Inilah kata-kata yang disengaja. Mendengar ini Cucong ketahui maksud orang. Baiklah dia berkata, biar kita bersama-sama melayani ini jago rimba persilatan yang kenamaan lalu dengan mengebaskan tangannya, lima saudaranya segera berbangkit bangun bersiap sedia. Kiu Chian Jin berdiri, ia angkat kursinya, lalu ia bertindak ke tengah ruangan, yang mau dijadikan gelanggang pertarungan itu. Di situ ia letaki kursi itu, terus ia berduduk pula, kaki kanannya disusun di atas kaki kirinya. Dengan duduk tenang, ia berkata, sambil berduduk begini aku si orang tua akan menemani tuan-tuan bermain main. Tin Oke terkesiap hatinya. Jikalau orang bukan lihai luar biasa, tidak nanti ia membawa sikap demikian rupa. Selagi guru-gurunya belum bergerak, Kue E Cheng majukan diri ke depan. Ia pun mau percaya semua gurunya bukan lawannya jago tua ini, yang kepandai ini telah ia saksikan sendiri. Tentu saja ia bersedia binasa untuk membantu gurunya itu, maka ia menjadi nekat. Lo Cian Pue, aku yang mudah memohon pengajaran dari kau, ia berkata seraya menjura. Kio Cian Jin melengat, akhirnya ia tertawa. Tidak mudah ayah dan ibumu memelihara kau. Kenapa jiwa kecilmu hendak cuma-cuma diantarkan di sini katanya. Anak Cheng, mundur berseru Tin Oke, yang kagum dengan keberanian muridnya itu tetapi ia menyayanginya. Tapi Kue E Cheng sudah bulat tekatnya. Ia khawatir nanti gurunya mencegah terus, maka tanpa berkata lagi, ia tekuk kakinya yang kiri, tangan kanannya digeraki melingkar, lalu dengan keras tangannya itu ditolakan maju. Bab 30. Si baju hijau yang aneh. Inilah jurus Hang Leong Ye Uwi dari Hang Leong Sip Han Chiang, yang anak muda Si Kue E ini telah menyakinkan sekira selama satu bulan, hingga bisalah dimengerti beda jauh dengan waktu permulaannya Ang Cip Kong mengajarinya. Kiu Chian Jin memandang enteng kepada murid orang ini, sebab ia melihat dari gerak-gerik, mestinya Han Pok Ye tidak seberapa lihai, maka kaget ia melihat serangan itu. Ia mencelatkan tubuhnya, melompat tinggi-tinggi, karena mana, hancurlah kursinya itu. Ia menjadi gusar sekali. Anak kurang ajar bentaknya setelah turun kembali di lantai. Loh Chian Pue, tolong berikan pengajaran padaku kata Kue E Cheng dengan hormat. Ia berlaku harti-hati, tak mau ia segera menyerang pula. Tetapi Oe Ye Yong hendak mengacaukan pikirannya orang tua itu. Eng Koceng, menghadapi tua bangka ini jangan kasungkan-sungkan. Orang tua itu murka bukan kepalang. Dia kenamaan sekali, siapa pernah mencaci padanya, apa pula dihadapannya sendiri? Sekarang ada ini bocah. Hampir ia melompat dengan tangannya di ayun, untuk menghajar bocah itu, atau mendadak. Ia masih ingat akan kehormatannya dirinya sendiri. Dia tertawa dingin. Dia mengeluarkan tangannya yang kanan, tangan kirinya di bawah kekeningnya, kemudian ia menyerang. Justru di saat itu Kue E Cheng lagi menyampingkan diri. Sebat sekali gerakannya ini. Tapi Oe Ye Yong sudah lantas berteriak. Itulah pukulan yang tidak ada keanehuannya. Itulah jurus kedelapan yang dinamakan burung belibis tunggal keluar dari rombongannya dari tipu silap tongpek Kliok Hap Chiang. Kiu Chian Jin heran orang mengenali pukulannya itu. Memang itu adalah tipu silap tongpek Ngero Heng Chiang. Jurus itu tidak aneh, tetapi ia telah melatihnya selama beberapa puluh tahun, maka di tangannya, pukulan itu lihai sekali, kedua tangannya dapat bergerak dengan sebat dan hebat. Kue E Cheng tidak berani menangkis serangan itu, kesatu ia gentar juga untuk nama orang, kedua ia melihat gerak-gerik orang yang luar biasa. Ia men mundur. Kiu Chian Jin menduga-duga terhadap si anak muda, ia mengambil kesimpulan, dia dapat menghajar kursi, itulah sebab tenaganya yang besar. Ilmu silapnya hanya biasa saja, karena itu ia lantas mendesak. Oe Ye Yong bingung melihat kawannya terdesak demikian rupa, ia mengkhawatirkan kekalahannya. Maka ia lantas bersiap untuk membantu. Kue E Cheng kebetulan menoleh kepada si Nona, kapan ia melihat Roman berkhawatir dari Nona itu, tanpa merasa hatinya terkesiap. Justru itu, tinjunya Kiu Chian Jin mampir di dadanya. Serangan itu membuatnya Oe Ye Yong dan Kang Lam Liu Koai kaget sekali, mereka mau menyangka akan habis sudah anak muda itu. Bukankah musuh itu sangat tangguh? Kalau tidak mati, Kue E Cheng akan terluka parah. Kue E Cheng pun kaget bukan main, ia lantas mengerahkan tenaganya. Kedua tangannya dipentang dengan kaget. Habis itu, ia menjadi heran sendirinya. Ia terhajar dadanya tetapi ia tidak merasakan terlalu sakit, hingga ia jadi tercengang. Oe Ye Yong dapat melihat orang berdiam, ia menyangka pemuda itu mau pingsan, ia lantas lompat untuk mempetayang. Bagaimana, Eng Ko Cheng tanyanya. Tanpa merasa, air matanya meleleh. Tapi jawaban si pemuda luar biasa sekali. Tidak apa-apa, akan aku mencoba pula demikian jawaban itu. Ia terus mengangkat dadanya dan bertindak menghampir lawannya yang berdiri mengawasi padanya. Kaulah si jago tua tangan besi, marilah kau pukul pula aku satu kali lagi ia menantang. Jago tua itu menjadi sangat gusar, ia sudah lantas meninju. Sebagai akibat serangan itu terdengar suara duk keras sekali. Bukannya ia jatuh atau kesakitan, Kue E Cheng justru tertawa berkah-kakan. Suhu, Liu E Chung Chu, yang jiye dia berteriak. Tua bangka ini berkepandayan biasa saja. Dia tidak menghajar aku tidak apa, setelah ia menghajar, terbukalah rahasianya. Kata-kata ini disusul dengan gerakan tangan kiri mengebas akan mendesak orang itu sambil si anak muda berseru, kau pun rasakan tanganku. Melihat gerakan orang itu, Kue Qian Jin memandang enteng. Ia lantas menggeraki kedua tangannya, guna membentur tangan kiri si pemuda. Ia tidak tahu Kue E Cheng justru menggunai jurus enam naga naik ke langit dari Heng Liong Sip Ha Chiang, ialah salah satu pukulan yang paling luar biasa. Maka tidak ampun lagi ia kena terhajar pundak kanannya yang menyambung sama dadanya, tubuhnya terus terlempar keluar pintu bagaikan layangan putus. Semua orang menjadi kaget hingga mereka memperdengarkan seruan. Jut seru itu, kejadian aneh lainnya menyusul itu. Dari luar terlihat masuknya. Seorang wanita yang mencekal Kue Qian Jin pada leher bajunya, tindakan wanita itu lebar, sesampainya di dalam ruangan, ia meletakkan orang yang dibawanya itu sepauh ditenteng. Dia berdiri tegar, pada wajahnya tak tampak senyuman, sebaliknya romannya sangat dingin. Dia panjang rambutnya riap riapan ke pundaknya, kepalanya pun didungakan. Sebab dialah Tat Syebwe E Tiao Hong, salah satu dari Hek Hang Siang Set. Semua orang terperanjat. Di belakang si mayat besi ini ada mengikuti seorang lain, tubuhnya jangkung kurus, bajunya hijau, wajahnya luar biasa sekali. Siapa mengawasi wajah itu, sendirinya ia akan menggigil. Siapa pernah melihat satu kali, lantas tak sudi dia melihatnya buat kedua kalinya. Liok Chung Chu Heran bukan main, Kiu Chian Jin yang demikian kesohor itu, yang mulutnya terpentang sangat lebar, tidak sanggup mempertahankan diri untuk satu hajaran dari Kwe E Cheng. Ia pun merasa lucu. Akan tetapi, menampak munculnya Mwe E Tiao Hong, ia melongong. Wan Yen Kang melihat gurunya, ia girang bukan main. Suhu ia memanggil seraya ia menghampirkan untuk memberi hormat. Berbareng dengan itu dia menjadi ingat Liam Chu, yang di akhiran tidak datang bersama, entah di mana adanya si Nona. Liok Chung Chu tidak berdiam lama, atau segera ia memberi hormat pada si mayat besi. W.E. Suci katanya, 20 tahun sudah kita. Berpisah, hari ini kita dapat bertemu pula, aku girang sekali. Tentunya Tan Koko baik, bukan? Liok Koai saling mengawasu dengan Koan Eng. Kenapa Tuan Rumah memanggil Suci, kakak seperguruan kepada Mwe E Tiao Hong itu? Mereka heran berbareng gentar juga. Tin Oke pun berpikir, hari ini kita berada dalam kurungan. Sudah Mwe E Tiao Hong sendiri sukar dilawan, sekarang ada adik seperguruannya ini. O.E. Yang sebaliknya berpikir, Liok Chung Chu ini, ilmu silatnya, ilmu suratnya, kata-katanya, gerak geriknya, semua mirip dengan ayah, aku sudah menyangka dia ada hubungannya sama ayah, siapa sangka dia justru murid ayah. Segera terdengar suara dingin dari Mwe E Tiao Hong. Yang bicara ini apakah suci L.Yok Seng Hong? Benar suci emu, suci, sahut Liok Chung Chu. Sejak perpisahan kita, apakah suci banyak baik? Atas itu, Mwe E Tiao Hong menjawab, Kedua mataku telah menjadi buta dan kau punya kakak Hiang Hong telah orang bunuh mati pada 20 tahun yang lalu. Tidakkah itu memuaskan hatimu? Mendengar itu, cuan rumah gerang berbareng kaget. Kaget sebab Hek Hang Seng Set yang begitu lihai, yang malang melintang di dunia ini, telah ada yang binasakan. Gerang sebab itu berarti ia kekurangan seorang lawan tangguh dan ini musuh sisanya sudah bercacat matanya. Hanya ia berduka kapan ia ingat persaudaraan mereka selama di Pulau Toho Ate? Siapakah musuh dari Tan Koko itu ia tanya. Sudahkah suci menuntut balas? Aku justru hendak mencari mereka itu sahut Tiao Hong. Nanti aku akan membantu kau menuntut balas itu suci, berkata Liok Chung Chu. Selesai pembalasan itu, barulah kita membereskan perhitungan kita. Hek Tometer Bwe Tiao Hong mengasih dengar rejekannya. Mendadak itu Hon Pok Ye menepuk meja sambil berlompat bangun. Bwe Tiao Hong, musuhmu ada di sini dia berteriak. Cho An Kim Hoat terkejut, ia tarik saudaranya itu. Tiao Hong sebaliknya melengak. Sampai di situ Kiu Chian Jin yang sejak tadi berdiam saja, sebab ia merasakan sakit bekas hajaran Kwe Chieng dan baru sekarang rasa sakitnya itu hilang sedikit. Turut bicara. Apa itu yang disebut menuntut balas dan membereskan perhitungan katanya? Sekalipun guru sendiri dibunuh orang tidak tahu, untuk apa menyebut diri sebagai orang gagah. Apa kau bilang membentak Bwe Tiao Hong seraya mencekal keras tangan orang? Lekas lepas berteriak Kiu Chian Jin kesakitan. Kau bilang apa? Tanya pula Tiao Hong Tidak Memperdulikannya Oye Yog Su, pemilik dari pulau Tohoa To, telah orang bunuh mati sahut si orang tua. Liyok Seng Hong kaget sekali. Benarkah kata-katamu ini? Ia menanya. Kenapa tidak benar membaliki Bwe Tiao Jin? O. E. Yeok Su kena dikurung Coan Chin Cicu murid-muridnya Ong Tiong Yang dan terbinasa karenanya. Mendengar itu, B. E. Tiau Hang dan Liok Seng Hang menjerit menangis menggerung, sedang O. E. Yeok Roboh pingsan berlutut di kursinya. Dan yang lainnya semua kaget sekali. Sebenarnya mereka tidak percaya O. E. Yeok Su yang begitu lihai terbinasakan orang, tetapi mengetahui musuh-musuhnya adalah Coan Chin Cicu, mau mereka mempercayainya. Mereka ketahui baik kelihayan Magiok bertujuh. Coan Chin Cicu pun kaget tetapi ia segera tubruk O. E. Yeok untuk dikasih bangun sambil dipeluki. Yang Cie, sadar ia memanggil-manggil. Ia melihat muka orang pias dan napasnya berjalan perlahan sekali, saking berkhawatir, ia berteriak, Suhu. Suhu tolongi dia. Cucong lompat menghampirkan, ia merabah hidung orang. Jangan khawatir, ia berkata. Ia pingsan karena kaget mendadak, dia tidak mati, ia lantas mengurut-turut jalan darah laukong hiat di telapakan tangan si nona. Dengan perlahan-lahan O. E. Yeok mendusin, lantas ia menjerit, mana ayahku? Ayah! Aku menghendaki ayahku. Mendengar itu Seng Hang terperanjat. Oh serunya, kalau dia bukannya putri guruku, mana mungkin ia ketahui tentang Kiu Ho Giok Lo Wan lalu ia menangis, air matanya meleleh. Ia kata, adik kecil, mari kita mengadu tenaga dengan itu imam-imam bangsat dari Coan Chin kau. Eh, Bwe Tiaw Hong, kau turut atau tidak? Kalau tidak, hendak aku mengadu jiwa lebih dulu denganmu. Coan Eng segera pepayang ayahnya, yang menjadi demikian berduka. Jangan terlalu berduka, ayah, ia membujuki, kita bertindak perlahan-lahan. Seng Hang tidak memperdulikan anaknya itu, ia menangis menggerung-gerung pula. Bwe Tiaw Hong, kau perempuan bangsat dia mendamprat. Sungguh hebat kau telah menganiaya aku. Kau tidak tahu malu, kau mencuri laki, itulah masih tidak apa. Tapi kenapa kau curi juga kitab Kiu In Chin Keng Kepunyaan Guru? Kau tahu, saking gusarnya Su Hu, dia sudah putuskan urat kaki dari kami empat saudara, dia usir kami semua dari pulau Toho Ate. Aku masih mengharapkan Su Hu nanti sadar liang simnya, nanti ia mengasihani kami yang tidak bersalah dosa, supaya kami diterima kembali sebagai muridnya, tetapi sekarang ia telah menutup mata. Dengan begini pastilah penyesalanku ini ada untuk seumur hidupku. Bwe Tiaw Hong panas hatinya, dia membalas mencaci, dulu aku mencaci kau tidak punya semangat, sekarang tetap aku mencaci kau tidak mempunyai semangat. Berulang kali kau mengajak orang membuat susah kami suami istri, kau membuatnya kami tidak punya tempat untuk menyembunyikan diri, karenanya kami menjadi menderita sangat digurun di Mongolia. Sekarang, bukannya kau berdaya untuk membalas sakit hati Su Hu, kau repot hendak membuat perhitungan denganku, kau menangis saja tidak karuhan. Mari kita mencaci Chuan Chin Chichu, untuk mencari balas. Jikalau kau tidak kuat jalan, nanti aku gendong padamu. Sampai di situ, Oaye Yong campur bicara. Bwe Suci. Liok Suko. Pergi kau menuntut balas untuk ayah. Engkoceng, mari kita menyusul ayahku. Habis ia berkata begitu, si Nona menghunus senjatanya, Ngobie Kong Chie, untuk menikam tenggorakannya. Cucong awas matanya dan sebat gerakannya. Ia merampas senjata orang itu. Nona, tanyalah dulu biar terang ia memberi ingat. Ia terus menghampirkan Kiyu Chian Jin, debu di tubuh siapa ia keperiki beberapa kali. Ia berkata, muridku belum tahu apa-apa, dia lancang, harap Lo Chiam Pue memaafkannya. Tapi Kiyu Chian Jin murka sekali. Aku sudah tua, mataku lamur serunya. Mari kita bertempur pula. Cucong menepuk punda orang dengan perlahan, menggenggam tangan orang yang kiri, sembari tertawa berkata, Lo Chiam Pue lihai sekali, tak usahlah main-main pula ia menarik orang duduk. Lalu tangan kirinya mengambil cawan arak, mulutnya ia tutup dengan tangan kanannya, yang ia putarkan, atau mendadak tangan kanan itu dipapaskan ke arah. Keluar. Maka heran sekali, cawan itu lantas terpapas kutung separuhnya, tepat seperti caranya Kiyu Chian Jin tadi. Selagi lain orang terperanjat bahnah heran, Cucong tertawa dan berkata kepada orang tua itu, Hebat kepandaian Lo Chiam Pue, barusan aku dapat mencurinya, maka itu harap Lo Chiam Pue memaafkan aku. Terima kasih, Lo Chiam Pue. Wajahnya Kiyu Chian Jin berubah menjadi pucat. Orang heran tetapi orang tetap tidak mengerti. Anak Cheng, mari Cucong memanggil muridnya. Kepandaian yang gurumu ajarkan pada mulain kali kau boleh gunai untuk membuat orang kaget, untuk memperdayakan orang. Kue E. Cheng menghampirkan gurunya yang nomor dua itu, lalu dari tangan kiri si guru, dari jari tengah, ia meloloskan sebuah cincin. Ia kata, inilah kepunyaan Lo Chiam Pue, tadi aku meminjamnya. Silahkan Lo Chiam Pue memakai pula. Kiyu Chian Jin kaget dan heran. Ia sungguh tidak mengerti, cincin di tangannya dapat berpindah ke tangan lain orang. Cucong berkata pula, cincin ini ditaburkan sepotong intan, yang sifatnya keras luar biasa, kau gunai itu menempelkan di cawan, lalu kau putarkan. Kue E. Cheng menurut, ia melakukan titah gurunya itu. Baru sekarang semua orang mengerti duduk halnya, Ko An Eng semua tertawa. Oe Ye Yong pun tertawa, tetapi sesaat kemudian ia menangis pula. Sebab ia segera ingat lagi ayahnya. Jangan menangis, nona cucong menghibur. Ini, Kiyu Lo Chiam Pue paling suka memperdayakan orang, kata-katanya belum tentu harum wangi. Oe Ye Yong heran, ia mengawasi guru kawannya itu. Cucong tertawa, dia berkata pula, ayahmu. Sangat lihai, kira bagaimana dia dapat dibinasakan orang? Laganya Ko An Chin Cicu adalah orang-orang terhormat. Mereka juga tidak bermusuh dengan ayahmu, kenapa mereka jadi bisa bertempur? Mungkin ini disebabkan urusan Ciu Pek Tong, pamannya KH utot yang beramai. Oe Ye Yong mengutarakan dugaannya. Bagaimana itu tanya cucong? Kau tentunya belum tahu, si nona menangis lagi. Biar bagaimana, aku percaya kata-kata orang tua bangka ini berbau busuk. Cucong mengasih kepastian. Apakah kau maksudkan melepas? Melepas, cucong menyahuti dengan sikapnya wajar. Tidak salah, dia melepaskan angin busuk. Di dalam tangan bajunya masih ada rupa-rupa barang yang muzijat. Kau terkelah apa perlunya itu, dan dia merogoh ke tangan baju orang. Ia mengasih keluar barang-barang yang disebutkan itu. Ialah dua potong batu bata, seikat rumput kering, sepotong wall peranti menyalakan api, sepotong baja peranti www.kangzusi.com membangkitkan api, serta sepotong batu api. Oe Ye Yang jumput batu bata itu, ia pencat, lantas bau itu hancur luluh. Karena ini berkuranglah kesedihannya, dapat ia tersenyum. Ia kata, Jai Su Hu, bata ini terbuat dari tepung. Tadi dia memenceknya dengan menggunai ilmu tenaga dalamnya yang lihai sekali. Kiu Chian Jin malu bukan main, mukanya menjadi merah dan bercak bergantian, karena tak ada tempat untuk menaruh muka lagi, ia kebaskan tangan bajunya, ia bertindak keluar untuk berlalu. We E Tiao Hang menggeraki tangannya, menyambar tubuh orang, terus dibantingkan. Kau bilang guruku meninggal dunia, bilang benar atau dusasi mayat besitanya dengan bengis. Hebat bantingan itu, Kiu Chian Jin merintih kesakitan. O E Ye Yong lihat seikat rumput itu ada bekas terbakar, maka sadarlah dia. Jia Su Hu, katanya pada Cucong. Cobakah sulut rumput itu dan kau masuki ke dalam tangan bajumu, lalu kau menyedot dan meniupnya keluar. Cucong menurut, ia berbuat itu, malah sambil menutup kedua matanya dan menggoyang-goyangkan kepalanya. O E Ye Yong bertepuk tangan, dia tertawa gembira. Engkoceng, lihat, bukankah begini caranya si tua. Bangka ini memainkan tenaga dalamnya, katanya. Ia bertindak menghampirkan orang tua itu, sembari tertawa geli ia memerintah, kau bangunlah ia mencekal tubuh orang, untuk dikasih bangun, lalu. Memdada dengan tangan kirinya ia menotok jalan darah Sintong Hiat di punggung orang. Membarengi itu, ia membentak. Kau bilang, sebenarnya ayahku mati atau tidak? Jikalau kau bilang benar mati, aku menghendaki jiwamu di lain pihak Ngo Biekong Cie sudah mengancam dada orang. Semua orang merasa lucu mendengar pertanyaan O E Ye Yong ini. Orang ditanya tetapi orang dilarang menyebutkan kematian dari ayahnya. Kiyo Chian Jin sendiri merasakan penderitaan hebat. Ia merasakan sakit dan gagal bergantian. Aku khawatir mungkin juga ia belum mati, sahutnya kemudian. Aneh pertanyaannya sumoiku ini, pikir Liu Seng Hong. Maka ia turut menanya kepada orang tua itu, Kau bilang guruku dibinasakan Cho An Chin Cicu, kau melihat dengan metu sendiri atau hanya mendapat dengar cerita orang? Aku hanya mendenaga kata orang, menjawab Kiyo Chian Jin. Siapa yang membilanginya? Kiyo Chian Jin berdiam sebentar, ia seperti mendumal. Ang Cip Kong, sahutnya kemudian. Kapannya Ang Cip Kong memilangi itu O E Ye Yong tanya. Satu bulan yang lalu, sahut Kiyo Chian Jin pula. Di mana Ang Cip Kong bicara dengan Bu O E Ye. Yang menanya lagi. Di atas puncak gunung Taisan, sahut si orang tua. Di sana kita mengadu kepandayan, dia kalah, dengan tidak disengaja dia mengatakannya. Bukannya kaget, O E Ye Yong sebaliknya girang luar biasa mendengar jawaban itu. Ia berjingkrak, tangan kirinya menyambar dada orang, tangan kanannya mencabut kumis. Ia lantas tertawa cekikikan. Ang Cip Kong kalaholahmu, tua bangka busuk katanya. Dwe E Su Chi, liok suko, jangan, jangan dengar. Dia melepas, melepas, sebagai wanita, tak dapat si nona meneruskan kata-katanya. Melepas, angin cucong yang melanjuti tertawa, tetapi ia membekap mulutnya. O E Ye Yang berkata pula, pada sebulan yang laku itu terang-terangan Ang Cip Kong ada bersama-sama aku dan Eng Ko Cheng ini. Eh, Eng Ko Cheng, kau hajarlah dia dengan satu tanganmu lagi. Baik jawab Kwe E Seng, lalu tubuhnya bergerak. Kyo Chian Jin ketakutan, dia memutar tubuhnya untuk berlari, tetapi di muka pintu ada Bwe E Tiao Hang menghalang. Dia berputar pula, untuk lari ke dalam. Dia segera dirintangi Liu Ko An Eng, tetapi ia mendorongnya hingga pemuda itu terhuyung. Biar bagaimana, dia pernah mendapat nama, meskipun benar nama itu didapat kebanyakan karena penipuan belaka, karena ilmu sulapnya. Dia hanya bernyali besar, dari itu berani dia menantang Liu Ko Ai dan Kwe E Cheng. Ko An Eng pastilah bukan tandingannya. O E Ye Yang lompat menghampirkan, untuk menegat. Kau menjunjung jambangan besi, kau jalan di air. Ilmu apakah itu si nonat tanya? Itulah kepandaianku yang istimewa, sahut si orang tua, yang tetap mengepul. Itu dia yang dinamakan ilmu ringan tubuh menyeberangi air dengan menaiki kapu-kapu. Ah, kau masih saja mengoceh kata si nona tertawa. Sebenarnya kau mau bicara benar-benar atau tidak? Usiaku sudah lanjut, ilmu silatku tidak seperti dulu lagi, Kui Chian Jin menjawab. Meski begitu, ilmu ringan tubuhku masih aku belum mensiasiakannya. Baiklah kata O E Ye Yang. Di luar sana ada sebuah jambangan besar ikan mas, coba kau jalan di atas jambangan itu-itu kasih kami menyaksikannya. Kau lihat tidak jambangan itu. Sekeluarnya dari ruang ini, di sebelah kiri, di bawah pohon, itulah dia. Di dalam jambangan, mana bisa orang melatih diri kata Kiu Chian Jin. Tapi belum berhenti suaranya itu, mendadak ia lihat suatu apa berkelebat, di depan matanya, akan dilain saat ia mendapatkan tubuhnya sudah berjumpalitan dan kakinya tergantung. Kematianmu sudah menantikan, kau masih omong Jumawa membentak Bue E Tiao Hong. Si mayat besi telah mengangkat tubuh orang itu dengan Tok Liyong Gin Pin, cambuk perak naga berbisa. Kapan cambuk itu dikebaskan, tubuhnya si orang tua terlempar ke arah jambangan, tepat jatuhnya ke dalam jambangan itu. Oe E Yong menyusul, ia mengancam dengan Ngo Ye Kong Chie. Jikalau kau tidak memberi keterangan, aku tidak izinkan kau keluar dari sini bentaknya. Kiu Chian Jin mencoba menjejak dasar jambangan, baru tubuhnya mencelat atau pundaknya sudah ditekan si nona, maka ia terjatuh pula. Maka basah kuyuplah ia berikut kepalanya. Ia meringis. Sebenarnya jambangan itu terbuat berlapis besi, ia mengaku akhirnya. Di dalamnya jambangan pun ditutup sebatas tiga dim, di atas itulah cuma ada isinya air. Dan itu kali kecil, di dasar itu aku telah menancapkan banyak pelatok, yang dibikin tenggelam lima enam dim dari permukaan air hingga jadi tidak kelihatan. Oe E Yong tertawa, terus ia bertindak ke dalam, tak sudi ia memperdulikan lagi, dari itu Kiu Chian Jin dapat keluar dari jambangan ikan itu, sambil tunduk ia ngiprit pergi. We E Tiao Hang dan Liu Xeng Hang merasa tidak enak sendirinya. Tadi mereka menangis dengan cuma-cuma disebabkan lagak lagunya si tua bangka itu. Setelah orang kabur, mereka masih likat. Tiao Hang adalah yang dapat menenangkan diri lebih dulu. Maka berkatalah ia pada tuan rumah, Seng Hang, kau merdekakan muridku. Dengan memandang kepada guru kita, urusan dahulu hari itu suka aku tidak menimbulkannya pula. Liu Xeng Hang menghela nafas. Di dalam hatinya ia kata, dia telah kematian suaminya, matanya sendiri buta, sekarang dia hidup sebatang kera. Aku sendiri, walaupun kakiku bercacat, aku ada punya istri dan anak, aku ada punya rumah tangga, aku masih menang berlipat kali daripadanya. Kita pun sama. Sama sudah berusia 50 lebih, untuk apa masih memikirkan sakit hati lama? Malah ia menjawab, pergi kau bawa muridmu, wei suci. Besok pagi hendak aku pergi ke Toho Atul, untuk menjenguk suhu. Kau mau turut atau tidak? Beranikah kau pergi ke sana? Tiao Hang tanya. Tanpa perkenaan suhu kita lancang mendatangi. Toho Atul, itulah memang satu pelanggaran besar, menyahut Snek Hang. Akan tetapi si tua bangka barusan sudah mengacau belu, hatiku tetap tidak tenang, ingin aku menjenguknya. Belum lagi wei Tiao Hang menyahuti, O E Ye Yong sudah berkata, marilah kita pergi beramai menjenguk ayahku, di sana aku nanti memohonkan keampunan bagi kamu. Wei Tiao Hang berdiam diri, kedua matanya mengucurkan air mata. Mana aku punya muka akan menemui suhu lagi katanya. Suhu mengasihi aku yang piatu, dia pelihara aku, dia mengajarkannya, tetapi hatiku buruk, aku mendurhaka, mendadak ia mengangkat kepalanya dan berseru, asal aku sudah berhasil membalas sakit hati suamiku, aku tahu bagaimana harus membereskan diriku sendiri. Kang Lam Cip Khoai, kalau kau benar laki-laki, marilah. Malam ini aku hendak mengadu nyawa denganmu. Liok Su Tue, O E Ye Sumui, kamu berdiam saja menonton, kamu jangan membantui siapa juga. Siapa mampu siapa hidup, kamu tetap jangan campur tangan. Kamu dengar. Mendengar itu, Kuat Tino Kai bertindak ke tengah ruang. Sepotong besi jatuh di lantai, suaranya nyaring dan panjang. Lalu ia mengasihi dengar suaranya yang serak, wei Tiao Hang. Kau tidak melihat aku, aku juga tidak melihat kau. Ketika itu malam di tempat belukar kita bertempur, suamimu binasa wajar, tetapi juga saudaraku yang kelima telah kehilangan jiwanya. Tahukah kau? Oh, bersuara sinyonya. Jadi sekarang kamu tinggal berenam? Ya sahutin oke. Kami sudah menerima baik permintaan Toti Yang Magiok, kami tidak hendak memusuhkan kau terlebih lama pula, tetapi hari ini kaulah yang mencari kami. Baiklah. Dunia ini luas, tetapi kita berjodoh, di mana saja kita dapat bertemu. Mungkinlah Tian tidak sudi membiarkan Kang Lam Liok Kauai dan kau hidup bersama di kolong langit ini. Nah, kau majulah. Wee Tiao Hang tertawa dingin. Kau berenam, majulah semua dia menantang. Belum tin oke menyahuti, cucong sudah berdiri di sampingnya. Saudara ini hendak mencegah kalau-kalau musuh membokong. Bersama lain sudaranya, ia sudah menghunus senjata. Justru itu Kwee Cheng mengajukan diri. Biarlah murid yang maju lebih dulu kata murid ini. Liok Seng Hang menjadi tidak enak hati mendengar Tiao Hang menentang Liok Kauai dan Liok Kauai menyambutnya. Ingin ia mengajukan diri di sama tengah tetapi tidak dapat ia menghampirkan mereka, ia pun tidak mempunyai cukup pengaruh. Maka itu, mendengar suaranya Kwee Seng, satu pikiran berkelebat di otaknya. Cuan Tuan, tahan dulu dia mencegah. Aku minta. Sukalah kau dengar dulu padaku. Di antara kamu berdua sudah ada yang meninggal, bukankah? Maka itu menurut aku, pertempuranan ini baiklah dibataskan menang dan kalahnya dengan saling tol saja, jangan ada yang main melukakannya. Liok Kauai melawan satu, walau itu sudah seharusnya, aku anggap masihlah kurang adil. Maka itu, aku minta biarlah Bwee Su Chi Main-Main saja dengan ini Kwee Lao Tei. Setujukah kamu? Bwee Tiao Hang tertawa dingin. Mana dapat aku menempur segala bocah tak namanya katanya. Tapi Kwee E. Ceng berani, ia katanya Ring, suamimu itu aku sendirilah yang membunuhnya, apakah sangkut pautnya dengan semua suhuku? Tiba-tiba saja Tiao Hang menjadi gusar sekali. Betul serunya. Mari aku bunuh dulu padamu. Bangsat cilik dengan mendengar suara orang, ia. Ketaui di mana beradanya orang itu, maka ia ulur tangan kirinya ke batok kepala si bocah. Kwee E. Ceng lompat berkelit. Ia kata dengan nyaring, Bwee Chiampo Wee, ketika dulu hari itu aku kesalahan membinasakan Tan Chiampo Wee, itulah disebabkan usiaku yang muda dan aku belum tahu apa-apa, tetapi untuk itu aku berani bertanggung jawab. Maka kamu berurusanlah denganku, tidak nanti aku menyingkirkan diri. Bagaimana jikalau di belakang hari kau masih mencari ke enam guruku? Benarkah kau demikian laik laki, hingga kau tidak bakal kabur menegaskan Tiao Hang? Pasti tidak jawab si anak muda mantap. Baiklah, ganjalanku dengan Kang Lam Liu Koai aku bikin habis. Mari bocah, kau turut aku. Bwee Su Chi Oaye Yong berteriak. Dia pun satu laki-laki sejati. Kau nanti ditertawakan orang-orang Kang Ou? Apa tanya Tiao Hang Gusar? Dia ahli waris satu-satunya dari Kang Lam Liu Koai kata si Nona. Sekarang ini kepandainya Kang Lam Liu Koai tidak sama lagi seperti dulu, maka jikalau mereka hendak mengambil nyawamu, gampangnya sama seperti mereka membalikan telapak tangan. Hari ini mereka memberi ampun padamu, itu artinya mereka telah memberi muka, tetapi kau tidak tahu selatan, kau masih membuka mulut besar. Fui! Aku menghendaki diampunkan mereka? Eh, Liu Koai, benarkah kau telah memperoleh kemajuan besar? Mari, marilah kita coba-coba. Perlu apa sampai mereka sendiri turun tangan berkata pula Oe Ye Yong? Sekalipun muridnya seorang diri, tidak nanti kau dapat memenangkannya. Tiao Hang bergusar hingga ia berkoakan. Jikalau dalam tiga jurus aku tidak dapat membuat dia mampus, di sini juga aku akan membenturkan diriku hingga binasa teriaknya. Si mayat besi ingat pertempurannya sama Kwe E Cheng di dalam istana, ia ketahui baik kepandayan orang, ia hanya tidak mendapat tahu. Sesudah berselang beberapa bulan, pemuda ini telah mendapat didikannya Kiu Chiu Ye Sin Ki dan kepandayannya telah maju pesat sekali. Baiklah tertawa Oe Ye Yong. Semua orang di sini menjadi saksinya. Tiga jurus terlalu sedikit, aku beri batas sampai sepuluh jurus. Tidak, berkata Kwe E Cheng. Akan aku menemani Chiampu E Men Men 15 jurus. Sekarang mintalah Liu Xuko serta tetamu dengan siapa suci datang bersama untuk tolong menghitungnya berkata Oe Ye Yong pula. Tiao Hang heran. Siapa yang menemani aku datang kemari? Tanyanya. Aku datang seorang diri. Perlu apa aku memakai kawan? Habis itu siapa di belakang suci Oe Ye Yong tanya. Dengan tiba-tiba Tiao Hang menyambar ke belakang, cepatnya bukan main. Orang tidak melihat si baju hijau berkelit, tahu-tahu dia telah lolos dari sambaran itu. Sampai itu waktu, anehnya, ia masih terus membungkam. Tiao Hang tidak menyerang pula tetapi ia lantas merasakan sesuatu. Ketika itu malam ia melayani Aoyang Kongcu bertempur di waktu mana ia mendengar suara seruling, yang membebaskan ia dari kurungan barisan ular, ia telah menghanturkan terima kasih ke tengah udara, sebab ia tak tahu siapa si peniup suling yang membantunya itu. Sejak itu ia merasakan ada suatu apa di belakangnya, sia-sia belaka segala pertanyaannya dan sambarannya, ia tidak mendapatkan hasil, sampai ia mau merasa mungkin ia kurang sehat, hingga mau ia menerkap kepada hantu. Sekarang, mendengar perkataannya Oe Ye Yong itu, ia tidak ragu-ragu lagi. Tentu saja ia menjadi kaget sekali. Kau siapa ia tanya, suaranya menggetar. Mau apakah selalu mengikuti aku? Orang itu tidak menjawab, ia seperti tidak mendengarnya. Tiao Hang lompat menubruk. Kembali ia gagal. Nampaknya orang itu tidak bergerak tetapi ia tidak kena diserang. Semau orang menjadi kaget dan heran. Pastilah orang itu lihai luar biasa. Liok Seng Hang sudah lantas menegur, katanya, Tuan, dari tempat yang jauh kau datang kemari, aku belum sempat menyambutnya, silahkan duduk. Maukah Tuan minum marak? Kembali si baju hijau tidak menyahuti, bahkan ia membalik tubuhnya, untuk berlalu. Kaukah yang meniup seruling menolongi aku? Tanya Tiao Hang. Orang heran. Tiao Hang ditolongi orang itu. Orang pun heran, lihai sebagai dianya, si mayat besi ini tidak ketahui orang sudah berlalu. Wee Suci, orang itu sudah pergi Oe Ye Yong memberitahu. Dia sudah pergi Tiao Hang heran. Ya, dia sudah pergi, menerangkan Oe Ye Yong. Pergi kasusul dia, jangan kaimen galak-galak di sini. Tiao Hang menjublak sekian lama, wajahnya berubah-ubah. Nampaknya ia berduka. Lalu mendadak dia berseru, bocah si Kwee, kau sambutlah. Lalu dua tangannya bergerak, sepuluh jari tangannya nampak seperti api yang marong. Toh ia tidak menyerang. Aku di sini, Kwee Cheng menjawab. Baru saja ia mendengar aku itu atau tangan kanan Tiao Hang sudah berkelebat menyusul mana tangan kirinya, dengan lima jarinya, menyambar ke muka orang. Kwee Cheng lihat serangan itu, ia mengagut tubuhnya, sembari berkelit, ia menyerang dengan tangan kirinya. Tiao Hang dapat mendengar suara serangan, hendak ia menangkis tetapi sudah tidak keburu. Dengan mendatangkan suara, pundaknya kena dihajar hingga ia mundur tiga tindak. Karena ia telah diserang denaknya salah satu jurus dari Hang Leong Sipet Chiang. Tapi ia lihai luar biasa, lekas sekali ia berbalik dan tangannya menyambar. Inilah Kwee Cheng tidak sangka dan ia menjadi kaget sekali, hanya ia kaget untuk percuma-cuma, karena segera juga ia telah kena dicekal lengan kanannya pada tiga jalan darah Iwe Ekuan, Gwe Akuan, dan Hwe E Chong. Sebenarnya ia senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga, sudah ia mendengar keterangan guru-gurunya tentang lihainya Kyo Impe Kujiao, sekarang toh ia kena tercekal. Ia menjerit celaka, separuh tubuhnya menjadi lemas. Di saat berbahaya itu ia masih ingat untuk berdaya. Ia tekuk dua jeriji tangan kanannya, jeriji terunjuk dan tengah, dengan itu ia menyerang ke dada lawannya. Seharusnya serangan itu disusul dengan serangan tangan kiri tetapi tangan kirinya itu tercekal lawan, terpaksa ia menggunakan sebelah tangan saja. Ini pun ada suatu jurus dari Hang Leong Sipet Chiang itu. We E Tiao Hang dapat mendengar serangan ini, yang anginnya luar biasa. Ia tidak menangkis, ai berkelit, tidak urung ia kena terhajar juga, hanya sebab ia berkelit itu, yang menjadi sasaran ialah pundaknya. Ia merasakan dorongan yang keras sekali, hingga terpaksa ia ayun tangannya melepaskan cekalan. We E Cheng menyerang seraya berbareng mencoba menarik diri, untuk meloloskan tangannya yang dicekal itu, karena dilepaskan, tubuhnya terpental. Sebaliknya tubuh si mayat besi terdampar karena serangannya itu. Maka keduanya sama-sama terhuyung mundur, punggung mereka masing-masing mengenai pilar. Besar dan tangguh pilar itu, benturan tidak menyebabkannya patah atau roboh, akan tetapi akibat benturan membuatnya genteng dan batu pecah dan meluruk jatuh. Banyak jungteng menjadi kaget, sambil berteriakan mereka lari keluar. Kang Lam Liu Koai saling mengawasi, mereka heran dan berbareng girang. Dari mana anak Cheng mendapatkan pelajaran ini mereka saling menanya di dalam hatinya. Han Pok Yei sampai melirik kepada Oe Ye Yong, karena ia menduga mestilah si nona yang mengajarinya. Pertempuran sudah berjalan terus. Kedua pihak sama-sama mengeluarkan kepandainya. Tiau. Hang berkelahi dengan sengit, karena ia gusar dan penasaran. Kwe E Cheng berlaku gesit dan waspada. Si mayat besi berlompatan ke delapan penjuru, anginnya mainnya bernyambar. Kwe E Cheng ingat pelajaran Ang Chit Kong tentang ilmu Lok Eng Chiang, ia tetap bersilap dengan Heng Liong Sipad Chiang, ia putar balik semua 15 jurus nih. Ia berhasil dengan kera berkelahi ini. Bukan 15, bahkan sudah hampir 50 jurus. Tiau Hang masih belum berhasil merobohkan atau menawan lawannya seperti bermula tadi. Bahkan untuk mendesak saja ia tak sanggup. Oe Ye Yong menonton dengan tertawa atau tersenyum-senyum, mukanya yang boto menjadi manis sekali. Sedangkan Lam Liok Ko Ai berdiri terbengong-bengong. Liok Seng Hang pun menjublak bersama putranya. Hebat kemajuan Bwe Su Chi ini, cuan rumah itu berpikir, kalau aku mesti melawan dia, dalam 10 jurus saja pastilah aku telah kehilangan jiwaku. Tapi ini Kwe E Laote yang masih begini muda, kenapa dia begini lihai? Oh, sungguh mataku kabur. Syukur aku perlakukan dia dengan hormat. Tidak sampai aku berlaku tak kurang horam terhadapnya. Sampai di situ Oe Ye Yong berseru, Bwe Su Chi, sudah 60 jurus lebih. Masihkah kau tidak mau menyerah? Tiao Hang menongkol bukan kepalang. Dengan latihannya beberapa puluh tahun, ia tidak sanggup menjatuhkan satu bocah. Lantaran ini, ia tidak ambil mumat suaranya Oe Ye Yong. Bahkan sebaliknya, ia menyerang dengan terlebih hebat, sambarannya dilakukan saling susul dengan cepat luar biasa. Ia tidak merasa dengan begitu ia nyata kalah imbangan. Bukankah kedua matanya buta? Bukankah karena kemurkaannya, ia jadi tidak dapat memusatkan pikirannya? Di pihak lain, Kwe E Cheng awas kedua matanya, lincah tubuh nih. Pemuda ini telah menghisap darah ular dan memperoleh Heng Lyong Sipet Chiang. Pertempuran berlanjut sampai 100 jurus lebih. Setelah ini, Kwe E Tiao Hang dapat juga berpikir. Ia mulai merabah-rabah ilmu silat lawannya yang cilik ini. Ia merasa tidak dapat ia menyerang dari dekat. Maka ia menjauhkan diri dari Kwe E Cheng setombak lebih. Ingin ia membuatnya lawan itu letih. Memang juga disebabkan usainya muda dan latihannya belum sempurna, lama-lama Kwe E Cheng berkurang kelincahannya. O E Ye Yong tahu kawannya bisa celaka, maka ia berteriak-teriak pula, Kwe E Su Chi, 100 jurus sudah lewat. Sudah hampir 200 jurus. Apakah kau tetap tidak hendak menyerah? Tiao Hang berlagak tuli, ia menyerang tak hentinya. Bingung juga O E Ye Yong, tetapi dasar licik, segera ia mendapat akal. Eng Ko Cheng, lihat aku ia memanggil. Ia melompat ke depan pilar. Dua kali Kwe E Cheng berkelit, untuk menjauhkan diri, mendengar suaranya O E Ye Yong, ia menoleh. Begitu ia melihat orang lari memutarkan pilar, ia sadar. Maka ia pun berlompat ke pilar itu. Tiao Hang mengetahui kemana orang menyingkir. Ia lompat menyusul. Tepat di dekat pilar, Kwe E Cheng berkelit, lari ke belakang pilar itu. Ia baru berkelit atau sambarannya Tiao Hang sudah tiba, tepat lima jarinya nancap di pilar itu, yang disangkanya adalah tubuh musuh. Bukankah ia cuma mengandalkan suara angin? Kwe E Cheng tidak cuma bersembunyi, ia pun membalas menyerang. Tapi hebat tenaga menolak dari Tiao Hang, meski si mayat besi terpental, ia pun mesti mundur juga. Lima jarinya Tiao Hang terlepas dari pilar. Tiao Hang bertambah-tambah gusar, saking sebatnya, ia sudah berlompat pula untuk menyerang lagi. Hebat untuk Kwe E Cheng yang belum sempat memperbaiki diri, kendati di adapat berkelit, tidak urung bajunya kena kesambar hingga robek dan lengannya kena terlanggar. Syukur untuknya, ia tidak terluka. Ia menjadi gentar hatinya. Tapi ia melawan terus, malah ia membalas menyerang. Habis itu baru ia melompat pula mundur ke belakang pilar itu. Sengaja ia mengasih dengar suara, hingga Tiao Hang menyambar pula. Kali ini lima jari si mayat besi kemabli nancap di pilar itu. Barulah kali ini Kwe E Cheng tidak menyerang. Kwe E Cheng yang pwe, ia berkata, kepandaianku tidak dapat melayani kau, sukalah kau menaruh belas kasihan padaku. Dengan kata-katanya ini, bocah ini telah memberi muka. Ia tidak kalah, mungkin ia lebih unggul. Dengan mengandal sama pilar itu, ia toh tak berakalan kalah. Tapi ia suka mengalah. Bwe Tiao Hang menyahut dengan dingin, jikalau kita mengadu kepandaian, setelah tiga jurus aku tidak dapat mengalahkan kau, seharusnya aku mesti menyerah. Tapi sekarang kita bukan lagi mengadu kepandaian, aku hanya hendak menuntut balas, meski aku sudah kalah bertaruh, toh aku mau berkelahi terus. Tidak dapat tidak, mesti aku membunuh kau. Kata-kata ini disusul dengan serangan saling susul, dengan tangan kiri tiga kali, dengan tangan kanan tiga kali juga, semuanya mengenai pilar. Sembari menyerang secara hebat itu, dia berseru. Serangannya yang terakhir adalah dua tangan berbareng, hebat kesudahannya, dengan menerbitkan suaranya ring, pilar itu patah bagian tengahnya. Semua hadirin adalah orang-orang lihai, walaupun mereka kaget, mereka toh dapat menolong diri. Semuanya lantas mengelompat keluar. Ko An Eng lompat setelah ia sambar ayahnya, yang ia terus pondong. Boleh dibilang sekejap saja, runtuhlah sebagian ruangan itu. Celaka untuk To An Tai Jin, si komandan tentara, cuma ia yang tidak keburu lari, maka ia ketimpa dan ketindihan kedua kakinya. Ia menjerit-jerit meminta tolong. Wan Yen Kang lantas maju untuk menolongi, dalam kekacauan itu, hendaknya keduanya lantas melarikan diri, akan tetapi di saat mereka memutar tubuh, mendadak mereka merasakan punggung mereka kaku, tak tahu mereka siapa yang sudah menotoknya. Dwe E Tiao Hang sendiri memperhatikan Kwe E Cheng seorang. Di waktu si anak muda berlompat, ia pun lompat menyusul, maka itu setibanya mereka di depan. Yaitu di luar ruangan, di mana cahaya rembulan guram, keduanya sudah bertempur pula. Anginnya gerak-gerik mereka berdesiran, dan tulang-tulangnya Bwe E Tiao Hang berbunyi berperetekan. Perempuan ini jauh terlebih hebat daripada di dalam tadi. Kali ini Kwe E Cheng terdesak betul-betul. Segera ia mengalami ancaman bahaya tendangan si mayat besi. Kaki kanan wanita lihai itu bergerak, menyambar ke arah kaki lawannya. Kalau tendangan ini mengenai tepat, pasti patahlah kaki si anak muda. Tapi Tiao Hang tidak menendang terus, baru setengah jalan, ia sudah menarik pulang, untuk diganti dengan uluran tangan kiri ke arah kaki kiri lawannya itu. Ko An Eng kaget hingga ia menjerit, hati-hati ia ingat, itulah serangan berbahaya yang ia peroleh dari Wan Yen Kang, hingga ia kena dikalahkan pangeran itu. Dalam bahaya seperti itu, Kwe E Cheng menggeraki tangan kirinya untuk menangkis tangannya Tiao Hang itu. Ia masih cukup gesit tetapi tenaganya sudah berkurang. Tiao Hang lihai sekali, begitu kedua tangan bentroh, ia mengerti kurangnya tenaga si bocah. Ia lantas memutar tangannya, tiga jerijinya, kelingking, manis dan tengah sudah lantas menggurat ke belakang telapakan tangan lawan. Kwe E Cheng menginsyafi ancaman itu, ia menyerang dengan tangan kanannya, hebat sekali. Kalau lawan tidak menyingkir, mereka akan bercelaka dua-duanya. Tiao Hang berkelit dengan lompat ke samping, terus ia tertawa panjang. Kwe E Cheng merasakan panas dan sakit sekali pada belakang tangannya itu, apabila ia melihatnya, ia mendapat tiga guratan yang tidak mengeluarkan darah. Itulah luka yang membuat ia merasa sakit itu, yang berwarna hitam. Mendadak ia ingat sembilan buah tengkorak yang Tiao Hang meninggalkannya di puncak gunung Mongolia dan Magiok membilangnya, tangan itu ada racunnya. Ia menjadi kaget sekali. Yang ciet, aku terkena racun katanya pada kekasihnya tapi, tanpa menanti jawaban, ia berlompat menyerang Tiao Hang, kedua tangannya dikasih bekerja. Ia cuma tahu perlu membekuk wanita lihai ini, untuk memaksa ia mengeluarkan obat pemunahnya, tanpa itu jiwanya tidak akan ketolongan lagi. Tiao Hang merasakan sambaran angin, ia melompat berkelit. Oe Ye Yang, begitu pun yang lainnya, mendengar suaranya Kwe E Cheng itu, menjadi kaget sekali. Boleh dibilang serempak, dimulai dari Kuatin Oke, mereka itu berlompat maju mengurung si mayat besi. Bu E, suci Oe Ye Yang berteriak. Kau sudah kalah, kenapa kau masih bertempur terus? Lekas kau keluarkan obat pemunahnya untuk menolongi dia. Tiao Hang tidak menjawab, ia lebih perhatikan serangan lawannya. Ia bergirang sekali, di dalam hatinya ia kata, semakin kau mengeluarkan tenaga, semakin hebat bekerjanya racun. Taruh kata hari ini aku terbinasa di sini, aku toh sudah berhasil membalaskan sakit hati suamiku. Kwe E Cheng mulai merasakan matanya kabur dan kepalanya pusing, seluruh tubuhnya terasa tidak enak, bahkan lengan kirinya lemas, hingga ia mulai berpikir untuk tidak berkelahi lebih jauh. Itulah tanda bekerjanya racun. Coba ia tidak minum darah ular, mungkin ia sudah lantas loboh terbinasa. Oe Ye Yang melihat wajah orang tidak wajar. Eng Ko Cheng, lekas mundur ia berteriak. Ia pun hendak menerjang. Terbangun semangatnya Kwe E Cheng mendengar suara si nona, ia menyerang dengan tangan kirinya. Ia menggunakan jurus kesebelas dari Hang Leong Sip Pe Chiang yang dinamakan menunggang enam naga. Lengannya bergerak lambat. Oe Ye Yang semua dapat melihat serangan itu. Di saat itu mereka justru hendak menyerang. Perlahan serangan Kwe E Cheng itu, atas itu Kwe E Tiao Hang tidak menangkis atau berkelit. Jitu serangan itu, pundak si mayat besi menjadi sasaran. Mendadak saja ia jatuh berguling. Inilah di luar dugaan. Sebabnya ialah, karena serangan datangnya perlahan, Tiao Hang tidak mendengarnya. Dia justru mengandal pada kupingnya saja sebab matanya tidak dapat melihat. Oe Ye Yang tercengang, tetapi Han Po Kie, Lam Hie Jin dan Cho An Kim Hoat sudah lantas lompat menubruk, dengan niat membekuk si mayat besi. Tiao Hang lihai sekali. Dengan geraki kedua tangannya, ia berontak. Po Kie dan Kim Hoat kena dibikin mental. Lalu sebelah tangannya meneruskan menyambar Hie Jin. Atas ini, si orang Silem membuat diri jatuh bergulingan. Cepat sekali Tiao Hang berlompat bangun. Justru ia hendak menaruh kakinya, tinjunya Kue E Cheng tiba di punggungnya. Hebat serangan itu, sekali lagi ia roboh. Juga tinju itu datang tanpa suara. Hanya karena serangan tidak keras, ia tidak terluka. Setelah dua kali menyerang itu, Kue E Cheng terhuyung, terus ia roboh sendirinya. Ia roboh di sampingnya Tiao Hang. O E Ye Yong lompat untuk mengasih bangun padanya. Tiao Hang mendengar suara orang di dekatnya, tanpa ayah lagi. Tangannya menyambar, lima jari tangannya bekerja. Habis itu, ia mendekaget. Lima jari ji tangannya itu dirasakan gatal sekali. Hampir itu waktu, ia sadar, ia telah kena menyerang tubuh O E Ye Yong. Tangannya menancap di baju lapis John Wiekah dari si Nona. Dalam kagetnya ia berlompat dalam gerakan ikan gabus meletik. Justru itu terdengar seorang berseru, ini untukmu. Bab 31. Pemilik dari pulau Toho Ateu. Cucong mendengar suara itu, ia segera lantas menoleh. Maka terlihatlah olehnya menyambarnya suatu barang ke arah Bwe Tiao Hang, siapa sudah lantas menangkis. Tepat tangkisannya itu, barang itu mengeluarkan suara keras, rusak dan jatuh. Nyata itu adalah sebuah kursi. Menyusul itu terdengar angin dari datangnya suatu barang lain, yang terlebih besar. Kali ini si mayat besi mengeulur tangan kirinya, untuk menangkap. Dan ia kena pegang suatu barang lebar dan licin. Sebab itulah sebuah meja yang eberada di samping Cucong, yang patah kakinya tertimpa pilar. Penyerangnya pun Cucong sendiri. Habis itu Tiao Hang menendang meja itu. Berbareng dengan itu, Cucong, yang mengulur tangan kanannya, memasuki tiga benda bergerak ke leher bajunya si wanita lihai itu. Tiao Hang kaget hingga ia menggigil. Ia merasakan barang yang hawanya dingin nelusup ke dadanya. Ia menduga kepada senjata rahasia yang aneh atau permainan ilmu dukun. Ia lantas merogoh, untuk menangkapnya. Ia kena pegang beberapa ekor ikan emas. Tapi yang membuatnya kaget luar biasa ialah tangannya tidak dapat meraba botol obat di dalam sakunya, obat mana lenyap berbareng bersama pisau belatinya serta kitab Kiu Im Chin Keng. Ia sampai berdiri berjublak saja. Si Cerdik Cucong sudah menggunai tiga ekor ikan emas itu untuk menyimpangkan perhatiannya Bue E. Tiao Hang yang lihai itu. Itulah ikan-ikan emas yang lolos dari jambangannya sebab jambangannya pecah ketimparun Tuhan. Di waktu memasuki ikan itu ke leher baju, ia sekalian menyambar isinya saku orang. Setelah itu dengan cepat ia membuka tutup botol kecil itu yang dibawanya ke hidungnya Tin Oke. Bagaimana tanyanya? Untuk dimakan dan ditaruhkan, inilah obatnya berkata saudara tua itu, yang ada ahli dalam pemakaian obat beracun. Tiao Hang dapat mendengar pembicaraan orang itu, ia sadar, dengan berlompat, ia menerjang. Tapi ia disambut tongkatnya Tin Oke, cambuknya Han Po Kie, dacinnya Cho An Kim Hoat dan pikulannya Lam Hie Jin. Ia hendak mengeluarkan cambuknya sendiri atau ia batalkan itu dengan mendadak karena pedangnya Han Xiaoweng menikam ke arah dadanya. Kasih dia makan, torahkan padanya kata Cucong pada Oe Ye Yong, kepada siapa ia serahkan obat pemunah racun itu. Di lain pihak, ia sesapkan pisau belatina si mayat besi kepada muridnya Seraya memberitahukan, inilah piasu asal kepunyaanmu. Setelah itu, dengan mainkan kipas besinya, ia mau membantu saudara-saudaranya mengepung musuh yang lihai itu. Habit pertempuran itu, karena berselang sepuluh tau, Kang Lam Liu Ko Ai telah memperoleh kemajuan pesat. Seng Hang dan anaknya heran menyaksikan pertempuran itu. Mereka beranggapan, Tiao Hang benar-benar lihai, tetapi pun jago-jago Kang Lam itu tidak bernama kosong, tapi Seng Hang sudah lantas berseru, Chuan Tuan, berhenti dulu. Mari dengar aku. Orang lagi itu bertarung hebat, tidak ada yang pedulikan teriakan itu, mereka itu bertarung terus. Tidak lama sehabisnya makan obat, Kue E Cheng mulai sadar racun itu menyerang cepat tetapi perginya cepat juga. Lukanya masih menimbulkan rasa sakit tapi itu tidak mengganggu gerakan lengan kirinya yang terluka itu. Maka itu setelah memasukkan piasu belati ke dalam sakunya, ia berlompat bangun dari rangkulannya Oe Ye Yong. Ia maju ke gelanggang pertempuran, untuk berkelahi pula. Seperti tadi, ia menyerang dengan gerakan perlahan, pada saatnya baru ia mengerahkan tenaganya. Tiao Hang repot melayani musuh-musuhnya, ia juga tidak mendengar sambaran angin dari serangannya si anak muda, tahu-tahu ia sudah kena terhajar. Kembali ia roboh. Justru itu senjatanya Pau Kie dan Hie Jin turun ke arah tubuhnya. Su Hu, ampunkan dia berseru Kue E Cheng, yang menangkis senjata kedua gurunya itu. Liu Kuei menurut, mereka lantas berlompat. Mundur. Tiao Hang masih hendak memelah diri, ia bersiap sedia dengan cambuknya, cambuk Tok Liong Pian yang beracun. Kue E Cheng tidak menyerang lebih jauh, ia hanya berkata pada wanita lihai itu, hari ini baiklah pertempuran diakhirkan secara baik. Kami tiap hendak membuat susah padamu, kau pergilah. Tiao Hang suka menyimpan cambuknya. Kau kembalikan kitabku, katanya. Cucong melengat. Aku tidak mengambil kitabmu, katanya. Kau tahu sendiri, tidak pernah Kang Lam Liu Koai berdusta. Ia tidak tahu kertas kulit manusia di luar pisau belati adalah rahasianya Kiu Ing Chin Keng. Tiao Hang tahu Kang Lam Cip Koai jujur, karena ini ia mau percaya kitabnya pastilah telah terjatuh selagi ia bertempur, dari itu ia lantas berdongko dan merabah-rabah ke tanah. Sekian lama ia bekerja, ia tidak berhasil mendapatkan barang yang dicari itu. Menyaksikan orang rape-rape itu, semua orang merasa kasihan juga. Tidakkah ia buta walaupun ia sangat lihai? Seng Hang lantas saja berkata, Suci, di sini benar-benar tidak ada barangmu. Mungkin kau kena bikin hilang di tengah jalan. Tiao Hang tidak menjawab, ia pun tidak berhenti bekerja. Sekonyong-koyong mati orang banyak bagaikan berkelebat, lalu di hadapan mereka muncul pula si orang baju hijau, yang gerakan tubuhnya bagaikan kilat. Tau-tau saja dia sudah mencekal punggung Bwe Tiao Hang, yang terus diangkat, untuk dibawa pergi. Perginya pun lenyapnya dalam sekejap, lenyap di antara pepohonan di luar Kui In Chun itu. Begitu liainya si mayat besi, ia tidak berdaya. Orang semua melongot, mereka saling memandang. Sunyi si sekitar mereka, kecuali suara gelombang. Yang nanti terdengar, nanti tidak. Masih selewat sekian lama, barulah Kuatin Okai memecahkan kesunyian. Ia berkata kepada Tuan rumah, Murid kami telah menempur wanita jahat itu, karena kami merusak rumahmu, Tuan. Kami sangat menyesal. Jangan berucap demikian, Tai Hiap. Seng Hang berkata, justru aku girang sekali yang Tai Hiap semua serta muridmu datang kemari. Justru aku hendak menghanturkan termia kasihku, sebab kalau tidak, mungkin rumahku ini bakal ludas. Aku minta sukalah semua Tuan duduk beristirahat. Koan Eng menimpali ayahnya dengan sikapnya yang ramah-tamah. Saudara Kwee, apakah lukamu tidak sakit? Tidak, sahut Kwee Cheng. Tapi, baru ia menutup mulutnya, atau tiba-tiba sudah terlihat pula si baju hijau bersama Bwee Tiao Hang, datangnya seperti tidak nampak. Bwee Tiao Hang berdiri dengan menolak. Pinggang, ia berkata dengan nyaring, Eh, bocah Sikwee, kau sudah menghajar aku dengan Heng Leong Sipet Chi yang ajarannya Ang Chit Kong, karena mataku buta, aku tidak dapat melihat segala gerakanmu. Aku tidak ambil mumat, tetapi jikalau hal ini tersiar di kalangan Kang Ngau, apabila sampai ada yang membilang Bwee Tiao Hang tidak sanggup melawan muridnya si pengemis, bukankah itu akan meruntuhkan namanya guruku dari pulau Toho Atsu? Maka itu mari, mari kita mencoba lagi sekali. Kwee Cheng berlaku sabar dan jujur. Sebenarnya aku bukanlah tandinganmu, ia. Berkata, dengan mengandali matamu yang tidak dapat melihat, aku dapat melindungi jiwaku. Aku sudah menyerah sejak-sejak siang. Heng Leong Sipet Chi yang terdiri dari delapan belas jurus, kenapa kau tidak menggunai itu semuanya Tiao Hang tanya. Oleh karena sifatku tolo, sahut Kwee Cheng. Justru itu Oe Ye Yeong memberi tanda supaya ia jangan membuka rahasia, tetapi ia berkata terus, Ang Lo Chi yang Pwee cuma ajarkan aku lima belas jurus. Bagus kata Tiao Hang pula. Kau cuma bisa lima belas jurus, Bwee Tiao Hang telah jatuh di tanganmu. Apakah benar Ang Chit Kong, si pengemis tua bangkotan itu demikian lihai? Tidak, tidak bisa, kau mesti mencoba bertempur pula denganku. Orang menjadi heran dan cemas. Nyata Tiao Hang bukan hendak membalas sakit hati saja. Di sini ada bibit bentrokan di antara Oe Ye Yeong Su dan Ang Chit Kong. Kwee Cheng masih berlaku sabar. Ia kata, Nona Oe Ye yang begitu muda-muda masih bukan tandinganku, apapula kau? Ilmu silat dari Toho Atsu adalah ilmu silat yang aku paling kagumi. Eh, Bwee Su Chi, kau masih hendak membilang apalagi Oe Ye Yeong Tanya. Mustahilkah di kolong langit ini ada orang yang terlebih lihai daripada ayahku? Tidak bisa, kita mesti bertempur satu kali lagi Tiao Hang berkukuh. Ia tutup perkataannya itu dengan sambaran tangannya. Kwee Cheng berkelit. Sampai di situ ia habis sabarnya. Kalau begitu, silahkan Bwee Cheng Puee memberikan pengajaran padaku katanya. Ia lantas menyerang dengan hebat, suara anginnya mendesir. Tiao Hang mengancam dengan cengkeramannya. Kau gunai serangan yang tak ada suaranya kata. Wanita kosan ini. Dengan pukulanmu yang bersuara itu, aku bukan tandinganku. Kwee Cheng berlompat beberapa tindak. Guruku Shikwa yang besar budinya tidak leluasa matanya, berkata Kwee Cheng, kalau lain orang menggunai tinju tak bersuara menghina dia, aku mestinya sangat membenci lawannya itu, karena itu, mana dapat aku berlaku demikian terhadapmu. Tadi aku telah tergores racunmu, untuk memela diri aku menggunai tinju tanpa bersuara itu. Kalau sekarang kita bertempur pula dengan aku menggunai caraku itu, aku tidak berlaku secara terhormat. Mendengar suara orang bersungguh-sungguh, hati Tiao Hang tergerak juga. Ini anak muda baik hatinya, ia berpikir. Tapi ia membentak, aku menitahkan kau berkelahi dengan tinjumu tanpa bersuara, aku ada punya caraku untuk memecahkannya. Perlu apa kau banyak cruel seperti wanita tua. Kwe E Cheng melirik kepada si baju hijau, ia berpikir, mungkinkah dalam sekejap saja ia telah mengajarkan wanita ini ilmu memecahkan pukulanku tanpa bersuara itu tapi karena orang sangat mendesak, ia menyahuti, baiklah, Kwe E Chiam Pue, akan aku mencoba melayani kau lagi 15 jurus. Pemuda itu memikir untuk mengulangi 15 jurusan itu, umpama kata ia tidak bisa menghajarnya, ia pun dapat memeladiri. Ia lantas berlompat maju, ia mulai menyerang dengan perlahan. Justru itu segera ia mendengar suara serdi sampingnya, ia dapatkan tangannya Tiao Hang sudah menbangkol ke arah lengannya itu, orang seperti melihat gerakan tangannya, tangan kiri yang dipakai untuk menyerang itu, terus ia menggeser ke kiri juga, untuk dari sini mengulangi serangan, tetap dengan kerayal-ayalan. Kembali ia menjadi haran. Baru tangannya itu dikeluarkan, Tiao Hang seperti sudah mengetahui serangannya itu, ia mendahului menyerang, cepat melawan lambat. Ia berkelit, ia kurang sebat, hampir ia kena dicambret. Segera ia lompat mundur. Sudah aneh yang ia tahu aku bakal menyerang, tetapi sekarang ia malah dapat mendahulukan aku, inilah terlebih aneh pula, berpikir anak muda ini. Ia lantas menyerang untuk ketiga kalinya dan dengan Heng Liong Yahui atau naga menyesal, pukulannya yang paling lihai. Kembali terdengar suara sir seperti tadi, kembali tangan berkuku dari Tiao Hang sudah menyambar ke lengan penyerangnya. Pengalaman membuat Kue E Cheng cerdik. Ia menduga kepada suara sir itu. Ia lalu menyerang pula untuk keempat kalinya, sembari menyerang ia melirik kepada si orang berbaju hijau itu. Sekarang ia melihat nyata orang menyentil sebutir batu kecil, batu mana meleset ke udara, suara sirnya terdengar pula. Ah, benar-benar dialah yang memberi petunjuk pikirnya. Hanya kenapa ia kenal ilmu silatku ini? Kenapa ia ketahui ke mana tinjukku makal menuju ia berpikir terus, hingga ia ingat, Ya, aku ingat sekarang. Tempo hari yang Jie bertempur sama Nyo Chu Ong, Ang Cip Kong Saban-Saban memecahkan dulu rahasia pukulannya Chu Ong itu, sekarang orang itu menggunai care itu. Baiklah setelah lima jurus, aku mengaku kalah. Pertempuran itu berlangsung terus, selalu Kue E Cheng menjadi pihak si penyerang. Kemudian terdengar tiga kali suara ser-ser, ialah sentilannya si baju hijau, atas itu, dari pihak diserang, Tiaw Hang berbalik menjadi pihak penyerang. Tiga kali beruntun ia menyerang, Kue E Cheng bisa membebaskan diri, lalu dua kali ia membalas. Sekarang para penonton pun dapat melihat si baju hijau itu memberi petunjuk kepada Bue E Tiaw Hang, mereka heran. Pertempuran sendiri berjalan bertambah hebat, anginnya berdesir-desir, saban-saban dalam situ tercampur suara ser itu. Oe E Yung benar-benar cerdik, ia segera dapat memikir akal. Dia diam ia memungut hancuran bata. Lantas ia menelat orang. Ia berlaku licin, ialah ada kalanya ia menyerang ke udara, ke tempat kosong, di lain saat, ia serang langsung batunya si baju hijau. Dengan ini ia hendak membuat kacau Tiaw Hang. Tapi hebat si baju hijau, kapan batunya kena terpukul, batu itu justru mengasih dengar suara lebih nyaring, petunjuknya tidak terganggu. Cuan rumah ayah dan anak dan Kang Lam Liu Koai heran. Kenapa sentilan itu demikian lihai? Panah peluru pun tidak sehebat itu. Bukankah celaka kalau orang kena tersentil? Oe E Yung berhenti mengacau, ia menjublak mengawasi si baju hijau. Di gelangang pertempuran, Kue E Cheng sudah lantas kena terdesak, serangannya si mayat besi menjadi terlebih berbahaya. Tiba-tiba ada terdengar dua suaranya ring, lalu terlihat dua butir batu menyerang ke udara, yang di depan rada kendor, yang di belakangnya lebih cepat, lantas yang di depan itu kena disusul, kena diserang, maka terdengarlah suara beradunya kedua batu itu, yang memancarkan lelatu api hancurannya terbang berhamburan. Justru itu, Tiao Hang lompat kepada lawannya untuk menubruk, sedang Kue E Cheng berlompat untuk menyingkir. Sekonyong-konyong Oe Yung menjerit, ayah lalu ia lari ke arah si baju hijau itu, yang ia terus tubruk untuk memernahkan diri dalam rangkulan orang itu. Ia menangis terus ketika ia berkata-kata, ayah, kenapa, kenapa muka ayah berubah menjadi begini rupa? Itulah kejadian di luar dugaan, karenanya si baju hijau itu berdiri menjublak. Kue E Cheng lekas berpaling, ia dapatkan Tiao Hang berdiri di hadapannya, kupingnya lagi dipasang untuk mendengari suara sir seperti tadi. Inilah ketika baik, yang ia tak mau kasih lewat, maka ia ulur tangannya perlahan-lahan ke arah pundak wanita lihai itu. Hanya ketika ia menepuk, ia menggunai tenaganya seluruhnya. Ia menyerang dengan tangan kanan yang segera disusul dengan tangan kiri. Tidak tempo lagi, Bue E Tiao Hang roboh berjumpalitan, terus ia tebah, tak dapat ia berbangkit pula. Seng Hang mendengar Rue Ye Yong memanggil ayah, hanya sejenak ia berdiam, lalu ia menjadi kaget berbareng dirang, sampai ia melupai kakinya yang sakit, ia mencelat dengan niat berlompat kepada si baju hijau itu. Tapi celaka untuknya, ia terguling di tempat kosong. Si baju hijau lantas merangkul Rue Ye Yong dengan sebelah tangannya, tangannya yang lain dibawa ke mukanya, di situ ia menarik kulit mukanya, maka di lain saat ia telah memperlihatkan muka yang lain. Nyatalah ia ada memakai topeng kulit yang tipis sekali. Belum kering air matanya Rue Ye Yong atau ia berseru kegirangan, dia merampas topeng kulit itu untuk dipakai di mukanya, setelah mana ia merangkul pula ayahnya itu, sembari memeluki leher orang dia tertawa dan berjinkrakan. Sebab baju hijau yang aneh kelakuannya, yang luar biasa sebat gerakan tubuhnya, adalah Rue Ye Yong Su, tocu pemilik dari Toho Ato, pulau Bunga To. Ayah, kenapa kau datang kemari? Kemudian si anak menanya. Tadi si tua bangka Shikyu mencaci. Kau, kenapa kau tidak memberi hajaran padanya? Kenapa aku datang kemari balik? Menanya si ayah, Romanya keren. Aku justru mencari kau. Oe Ye Yong Gerang bukan kepalang. Ayah, maksud hatimu telah kesampaian serunya. Bagus. Bagus ia menepuk tangan. Maksud hati apakah berkata si ayah? Apakah untuk mencari kau si budak? Oe Ye Yong terharu hatinya. Ia tahu ayahnya pernah mengangkat sumpah yang berat, ialah ayah itu telah mengambil ketetapan akan berdiam terus di Toho Ato untuk menyakinkan Kiu Im Chin Keng, supaya ia menjadi satu jago yang tak ada tandingannya di kolong langit ini, maka bukan main menyesalnya tempo ia mendapat kenyataan sebagian dari kitabnya itu dicuritan Hian Hong dan Bue E Tiao Hong. Kedua muridnya. Tentu sekali dengan lenyapnya kitab itu menggagalkan peryakinannya. Dalam murkanya ia bersumpah tidak akan meninggalkan pulaunya itu. Tapi anak darahnya itu nakal, anak itu buron, untuk mencari si anak, dia telah melanggar sumpahnya sendiri, dia meninggalkan pulaunya itu. Ayah, berkata si anak kemudian, Ayah, selanjutnya aku akan menjadi anak yang baik, yang sampai mati pun nanti mendengar katamu. Mendapatkan putrinya tidak kurang suatu apa, Oaye Yoksu sudah girang, sekarang ia mendengar janji anaknya itu, hatinya menjadi lega sekali. Kau pimpin bangun suchimu, ia memerintahkan. Oaye yang mengasih bangun pada Bue E Tiao Hong. Koan Engk pun segera mengangkat bangun pada ayahnya, untuk mereka berdua menafsi hormat kepada itu guru atau kakek guru. Oaye Yoksu menghela nafas. Seng Hon, kau baik sekali, kau bangun, katanya. Dulu hari itu aku sudah keburu nafsu, aku telah berbuat tidak pantas terhadapmu. Seng Burit menangis sesegukan. Apakah guru baik tanyanya dengan susah? Syukur aku tidak mati karena orang membuat aku mendongkol, sahut gurunya itu. Oaye Yok memandang ayahnya, ia tertawa nakal. Toh ayah maksudnya bukan aku, katanya. Kau pun termasuk sebagiannya, kata ayah itu. Hektometer. Anak itu mengulur panjang lidahnya. Ayah, mari aku ajar kau kenal dengan beberapa sahabat, katanya kemudian. Inilah Kang Lam Liu Koai yang kesohor dalam dunia Kang Ngong, merekalah gurunya Eng Ko Ching. Oaye Yok membuka lebar matanya, ia tidak pedulikan Liu Koai. Aku tidak mau ketemu orang luar katanya kaku. Kang Lam Liu Koai tidak puas untuk keangkuhan orang itu, tetapi karena orang terlalu besar namanya, mereka terpaksa berdiam. Kemudian Oaye Yok Su berkata kepada anaknya, kau ada barang apa hendak dibawa pulang. Pergilah lekas ambil, mari kita pulang bersama. Tidak ada apa-apa, sahut si anak tertawa. Ada juga hendak dipulangi kepada Liu Su Koai. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan obat Kiu Hoa Gio Klo Wan, yang ia terus sangsurkan kepada Seng Hong. Ia kata, Suko, terimalah kembali obatmu ini. Tidak gampang untuk memikin ini, bersama Eng Ko Cheng aku telah menerima dua butir, itu pun sudah cukup, aku bersyukur sekali. Seng Hong tidak menyambuti, Ia hanya berkata pada gurunya, hari ini Teo Chu bertemu guru, hatiku girang bukan main. Obat ini hendka aku menghanturkan kepada Su Hu. Umpama Su Hu sudi berdiam di rumahku ini untuk beberapa waktu, aku terlebih-lebih. Oaye Yok Su tidak menjawab, hanya ia menunjuk kepada Ko An Eng. Inikah anakmu tanyanya? Ya, sahut Seng Murid. Tanpa dititah lagi, Ko An Eng memberi hormat pula dengan Paikui. Empat kali seraya berkata, cucu murid memberi hormat kepada Su Chou. Sudahlah kata kakek guru itu, ia bukannya memimpin orang bangun, ia justru menyambar ke punggung, mencekal bajunya, untuk mengangkat tubuhnya, lalu dengan tangannya yang lain ia memukul ke arah pundak. Seng Hong kaget sekali. Su Hu, inilah anakku satu-satunya, ia kata. Hajaran Oaye Yok Su ini membuatnya Ko An Eng Jum Palitan, terpelanting tujuh atau delapan tindak, lalu terjungkal. Kau baik, ia terus berkata kepada muridnya. Kau tidak mewariskan kepandayamu kepadanya. Adakah ia murid dari Hoat Hoa Chong? Hatinya Seng Hong lega. Ia tahu guru itu lagi menguji anaknya. Tidak berani teocu melanggar aturan Su Hu, ia berkata cepat. Tanpa izin dari Su Hu, tidak berani teocu mengajari kepandayan Su Hu kepada lain orang. Memang anak ini adalah muridnya Kau Wok Taisu dari Hoat Hoa Chong. Hektometer kata guru yang bengis itu. Kau Wok dengan kepandayannya semacam ini berani menyebutkan dirinya Taisu. Mulai besok kau sendiri yang mengajarkan anakmu ini. Taisu itu berarti guru besar. Bukan main girangnya Seng Hong. Lekas kau menghanturkan terima kasih kepada Su Chow ia menyuruh kepada anaknya. Kau aneng tahu diri, lekas-lekas ia memberi hormat pula, dengan berlutut empat kali lagi. Oe Ye Yeok Su tidak melihat lagi kepada ini cucu murid, ia pun tidak memperdulikannya. Melihat sikap gurunya ini, Seng Hong berdiam. Sebenarnya ia girang bukan main. Ia menyesal yang ia tidak dapat mengajari sendiri pada putranya ini, sampai ia kirim putranya itu pada lain guru. Dengan tidak mewariskan kepandayannya kepada anaknya, ia kecewa sekali. Maka perkenanan Su Hu nya ini membuat ia bersyukur. Siapa kesudian obatmu ini kata si guru, yang mendelik kepada muridnya. Kau ambillah ini. Oe Ye Yeok Su menggerakkan tangannya, dua lembar kertas putih lantas terbang ke arah muridnya itu. Jarak di antara guru dan murid itu ada setombak lebih, tetapi kertas itu melayang bagaikan layangan ke arah si murid, yang menyambutnya. Menyaksikan itu, Kang Lam Lio Kauai kagum sekali. Pun Oe Ye Yeong sangat puas. Eng Kho Cheng, bagaimana kau lihat kepandayan ayahku ini ia berbisik kepada Kwe E Cheng. Ayahmu hebat sekali, sahut si Eng Kho Cheng itu. Yang Cie, kalau kau sudah pulang nanti, jangan kau termaham main saja, kau mesti belajar dengan sungguh-sungguh. Kau toh turut bersama kata si Nona, cemas hatinya. Mustahil kah kau tidak turut? Aku hendak mengikuti suhuku, sahut Kwe E Cheng. Lewat sedikit waktu, aku akan pergi menjengukmu. Oe Ye Yeong menjadi sangat gelisah. Tidak. Tidak katanya. Aku tidak mau berpisah denganmu. Kwe E Cheng menyeringai. Sebenarnya ia pun berat akan berpisahan dari si Nona. Seng Hang sendiri lantas sudah membeber kertas yang ia sambuti itu, ia melihat banyak huruf-hurufnya. Kho An Eng lekas mengambil kanapi, untuk menyeluhi, maka ayahnya segera dapat kenyataan, itulah pengajaran ilmu silat. Ayah ini pun masih mengenali tulisan tangan gurunya, yang sudah 20 tahun ia tak menampaknya. Huruf-huruf gurunya itu masih tetap bagus dan keren. Di lembar pertama, di sebelah kanan, yang paling atas, ada empat huruf sawyap tuyehoat. Jadi itulah ilmu menendang. Ia tahu, itulah ilmu yang bersama Lok Eng Chiang menjadi keistimewaan gurunya. Dari enam murid, tidak ada satupun yang diwariskan ilmu itu. Coba dulu ia dapatkan ilmu itu, alangkah girangnya, tetapi pun sekarang, ia pun sekarang masih bisa mengajari anaknya. Maka ia simpan baik-baik kertas itu, kepada gurunya ia memberi hormat sambil menghanturkan terima kasih, ilmu tendangan ini tidak sama dengan pengajaranku dulu, O.E.Y.Yoksu memberitahu. Jalannya mirip tetapi dimulai dengan latihan tenaga dalam. Kau menyakinkan ini sambil duduk bersema di, selang lima enam tahun, kau nanti dapat berjalan tanpa bantuannya tongkat. Senghang gerang dan terharu, ia sangat bersyukur. Kakimu tidak dapat diobati lagi, bersilat di bawah. Pun kau tidak dapat, berkata si guru itu, tetapi jikalau kau bersungguh-sungguh mengikuti pelajaranku ini. Yang baru, kau nanti dapat berjalan tak sulit seperti orang yang kakinya tak bercacat. Ah, ia menyesal yang dulu hari, karena menuruti hawa amarahnya, ia sudah siksa keempat muridnya tanpa mereka itu bersalah dosa. Tapi dasar beradat keras, ia tidak sediakui kekeliruannya itu. Hanya ia memesan, pergilah kau cari tiga adik seperguruanmu dan kau wajari mereka ilmu ini. Senghang menyahut ia, lalu ia menambahkan, tentang Sutei Lenghang Kiyok, tak pernah teucu mendengarnya. Tetapi kedua Sutei Bu dan Fang, sudah lama mereka itu menutup mata. Oe Ye Yeok Su bersedih, lalu sinar matanya yang tajam itu beralih kepada Bu We Yee Tiaw Hang. Lain orang melihat sinar matu itu, mereka terkejut. Syukur Tiaw Hang sendiri tidak melihatnya. Tiaw Hang berkata guru itu dingin, kau sebenarnya terlalu jahat, tapi kau juga telah menderita hebat. Tapi si tua bangka Shik Yungo Ceh menyumpahi aku mati, kau mengucurkan air mata, kau juga hendak menuntut balas untukku. maka itu, dengan memandang beberapa tetes air matamu itu, suka aku membiarkan kau hidup lebih beberapa tahun lagi. Tiaw Hang tidak menyangka gurunya dengan begitu gampang saja suka memberi ampun padanya, saking girang, ia lantas menjatuhkan diri ke tanah, untuk memberi hormat, buat menghanturkan terima kasih. Baik, baik, kata guru itu yang dengan perlahan menepuk bunggungnya tiga kali. Tiaw Hang merasakan sakit tidak terkira, hampir ia pingsan, dengan suara mengdutar ia memohon. Suhu, Teo Chu ketahui kedosaanku tak terampunkan, maka itu Teo Chu mohon sekarang juga kau menghukum mati padaku, tetapi bebaskanlah Teo Chu dari siksaan hukut ciam. Hukut ciam itu adalah jarum rahasia yang ditusukan ke tulang-tulang. Tentang ini Tiaw Hang pernah mendengar dari Behtan Hian Hong. Katanya itulah senjata rahasia guru mereka, bahwa asal tubuh lawan kena ditepuk perlahan, jarum itu akan masuk ke dalam daging dan nacap di sambungan tulang-tulang. Sakitnya bukan main, sebab jarumnya dipakaikan racun. Katanya pula, lambat jalannya racun itu, maka setiap hari enam kali orang akan tersiksa racun hebat, lalu selang lima bulan barulah Seng kematian datang. Semakin lihai ilmu silat orang, semakin hebat penderitaannya. Mengetahui ini, Tiaw Hang berputus asa, maka itu habis mengeluh, mendadak ia menggeraki cambuknya buat menghajar kepalanya sendiri, untuk menghabiskan jiwanya. Tapi Oe Ye Yoksu sangat lihai, belum orang tahi apa-apa, cambuk itu sudah kena dia rampas. Dengan dingin guru ini berkata, kenapa tergesa-gesa? Untuk mati tidaklah gampang. Mendengar perkataan guru itu, Tiaw Hang menduga ia bakal disiksa, supaya ia menderita, karenanya ia menoleh kepada Kwe E Seng, sambil tertawa meringis ia kata, Aku berterima kasih yang kau telah membunuh suamiku, dengan begitulah laki busuk itu dapat kematiannya dengan enak sekali. Oe Ye Yoksu tidak pedulikan apa yang muridnya itu bilang, ia hanya kata, jarum HUU Ketiam ini baru bekerja sesudah lewat satu tahun, selama tempo satu tahun ini, aku berikan tiga macam tugas yang kau mesti rampungkan, habis itu kau boleh datang ke Pulau Tohoat untuk menemui aku, aku ada mempunyai daya untuk mencabut jarum itu. Girang Tiaw HNG mendengar burunya ini. Biar mesti menerjang api berkobar, teocu nanti. Lalu kan titah suhu itu ia berkata. Tapi burunya itu mengasah dengar suara dingin sekali ketika ia berkata, Taukah kau apa yang hendak aku menitahkan kau melakukannya hingga kau dapat menerimanya begini cepat? Tiaw HNG tidak berani menyahuti, ia menunduk saja. Oe Ye Yoksu segera memberitahukan tiga syaratnya itu. Yang pertama, demikian katanya, Kiu In Chin Keng yang kau bikin lenyap itu kau mesti cari dan mendapatinya kembali untuk dikembalikan padaku. Jikalau kitab itu dapat dilihat orang lain, dia mesti dibinasakan. Seorang yang melihat, seorang yang dibunuh, seratus orang melihat, seratus orang juga yang mesti dibunuh itu. Uma Pama kau cuma membunuh 99 orang, jangan kau kembali padaku. Bergidik orang yang mendengar syarat itu. Kang Lam Liu Koai berpikir, orang menyebutnya Oe Ye Yoksu sebagai tongsya, si sesat dari timur, kelakuannya ini benar-benar sesat sekali. Sekarang yang kedua, Oe Ye Yoksu berkata pula, Tiga saudaramu Bu, Fang dan Kiok telah menderita karena perbuatanmu, sekarang kau pergi cari Leng Hong, setelah itu kau cari tahu dua saudara Bu dan Fang itu ada mempunyai turunan atau tidak? Semua turunan mereka itu kau bawa ke Kui In Chin ini, serahkan kepada Seng Hong, supaya ia yang mengurusnya. Tiao Hong memberikan janjinya. Seng Hong pun berpikir, dapat ia berbuat untuk syarat yang kedua itu tetapi sebab ia kenal baik adat gelurunya itu, ia berdiam saja. Oe Ye Yoksu angkat kepalanya mendengak ke langit, mengawasi bintang-bintang. Kitab Kui In Chin Keng itu kamulah yang mengambilnya sendiri, ia berkata pula. Ilmu dalam kitab itu aku tidak mengajarkan kamu, kamu sendiri yang mempelajarinya. Kamu tahu apa yang harus kau perbuat ia berdiam sejenak. Nah, inilah yang ketiga. Tiao Hong tidak segera dapat mener apa maksud gurunya, sekian lama ia berpikir keras. Akhirnya ia sadar juga. Maka dengar suara menggetar ia kata, sesudah Teo Chu berhasil membereskan yang pertama dan yang kedua itu, Teo Chu ketahui bagaimana harus menghabiskan sendiri kedua ilmu Kiu Im Pekut Jiao serta Chulia Sim Chiang yang Teo Chu berhasil menyakinkannya. Kue E Cheng tidak mengerti, ia tarik tangan bajunya Oe Ye Yok, dengan sinar matanya memain, ia tanya si nona. Oe Ye Yang agaknya merasa berat tetapi dengan tangan kanannya ia membacok ke tangan kirinya. Melihat ini, pemuda itu mengerti, di dalam hatinya ia berkata, oh, kiranya dia hendak menghutungi tangannya sendiri. Dwe E Tiao Hong ini memang jahat sekali, hanya setelah ia insyaf, kenapa ia mesti dihukum secara demikian hebat? Mesti aku minta Yang Jie memohonkan keampunannya. Pengah pemuda ini berpikir demikian, Oe Ye Yok Su berpaling padanya seraya menggapaikan. Kau kah yang bernama Kue E Cheng? ia menanya. Kue E Cheng segera maju untuk memberi hormatnya sambil menjura. Teo Chu Kue E Cheng menghadap Poe Ye Lo Chiam Poe, katanya hormat. Tan Hian Hang yang menjadi murid kepalaku, kaulah yang membinasakan, kepandainmu bukan main, kata Oe Ye Yok Su. Kue E Cheng terperanjat. Suara tak berkesan baik untunya. Tapi ia lekas menjawab, ketika itu Teo Chu masih muda sekali dan belum tahu apa-apa, Teo Chu kena tertangkap oleh Tan Chiam Poe, dalam ketakutan dan bingung, Teo Chu kesalahan tangan telah membinasakan dia. Hektometer Oe Ye Yok Su memperdengarkan suara yang dingin. Tan Hian Hang memang benar adalah murid murtad dari kalanganku, tetapi untuk membinasakannya, itulah hak kami. Apakah murid-murid dari Toho Atu boleh dibunuh orang luar? Kue E Cheng tidak dapat menjawab, ia berdiam. Ayah, Oe Ye Yang berkata, ketika itu dia baru. Berumur enam tahu, tahu apa dia? Oe Ye Yok Su tidak melayani putrinya itu, ia seperti. Tidak mendengar perkataan orang. Si pengemis tua Siang itu biasanya tidak suka menerima murid, katanya sejenak kemudian. Tetapi sekarang ia telah mengajarkan kau Heng Ling Sipet Chiang sampai 15 jurus, itulah tentu kau ada punya sifat-sifat baik yang melebihkan lain-lain orang. Tidak demikian, pastilah kau sudah bujuk di adegan akal apa, yang membuat hatinya girang, hingga ia suka menurunkan kepandainya itu. Kau telah menggunai kepandainya si pengemis tua untuk merobohkan, hektometer, hektometer. Kalau nanti si pengemis itu bertemu dengan aku, bukankah ia bakal banyak bacot? Kembali Oe Ye Yok memotong perkataan ayahnya. Ayah, memang benar ada digunai bujukan. Katanya sambil tertawa. Tetapi bukannya dia yang mengakalinya, hanya aku. Dia seorang yang polos, jangan ayah berlaku galak dan membuatnya ketakutan. Oe Ye Yok Su tidak melayani gadisnya itu. Sebenarnya semenjak istrinya menutup mata, ia sangat menyayangi gadisnya ini, karena itu anaknya menjadi termanjakan. Demikian sudah terjadi, karena ditegur ayahnya, Oe Ye Yong Mingat. Tadinya Oe Ye Yok Su menyangka, sebagai seorang wanita, setelah buron, anaknya bakal menderita sekali, siapa tahu, anak itu sehat dan tetap manja seperti biasa. Melihat anak itu agak rapat sekali pergaulannya sama Kue E Seng, hingga seperti juga dia kurang rapat dengan ayahnya sendiri, ia tidak puas. Maka itu, ia kata pula pada si anak muda, dengan si pengemis tua mengajarkan kau wilmu silat, kau terang sudah dia menertawakan partai ku tidak ada orangnya, bahwa setiap muridku tidak punya guna. Oe Ye Yong bisa menerkah hati ayahnya itu, yang tidak senang Tiau Hang kena dikalahkan dengan Heng Liong Sip Han Chiang, kembali ia menyelah, Ayah, siapakah bilang partai Toho itu tidak ada orangnya. Dia ini beruntung sebab Metebue E Suci Buta. Nanti aku memikin ayah puas ia lantas lompat ke depan seraya berseru, Mari, mari. Nanti aku gunai kebisaan biasa saja yang ayah ajarkan aku melayani kepandayan istimewa Ang Chit Kong yang menantang Kue E Seng, yang ia tahu kepandayannya sudah maju jauh sekali hingga hampir seimbang dengannya, kalau dalam beberapa puluh jurus mereka berdua bertanding seri, itu saja sudah cukup untuk membuat puas ayahnya. Kue E Seng dapat mengerti maskutnya si Nona, justru Oe Ye Yong tidak membilang suatu apa, ia menerima tantangan. Tetapi ia kata, biasanya aku aklah dari kau, baik aku membiarkan kau menghajar aku dengan beberapa ge bukan lagi bahkan ia ayun tangan kanannya seraya berlompat maju. Lihat tanganku Oe Ye Yong pun berseru seraya ia membacok dengan tangannya. Itulah bacokan dari samping, dengan satu jurus dari ilmu silat Lok Eng Chiang. Kue E Seng melayani dengan henak Liyong Sip Han Chiang, tetapi ia menyayangi Oe Ye Yong, maka itu ia tidak berkelahi dengan sungguh-sungguh. Di lain pihak, Lok Eng Chiang memangnya lihai, maka itu setelah banyak jurus, beberapa kali ia kena dihajar, malah untuk memuaskan ayahnya, si Nona menggunai tenaga keras. Oe Ye Yong benari berbuat demikian karena ia tahu tubuh sahabatnya itu kuat. Kau masih tidak mau menyerah Oe Ye Yong berseru sambil ia menerjang tidak hentinya. Kue E Seng tidak menyahuti, ia hanya berkelahi terus. Didesak, ia membela diri. Di saat itu, mendadak Oe Ye Yong Su mencelat ke arah mereka berdua. Hebat gerakannya itu, orang sampai tidak melihatnya, hanya tahu-tahu, kedua tangannya sudah diulur, dipakai menyambar masing-masing leher bajunya kedua bocah itu, lalu ia menggentak, melemparkan mereka itu. Oe Ye Yong disambar dengan tangan kiri, dia dilempar asal saja. Kue E Seng dicekal dengan tangan kanan, tangan itu dikerahkan tenaganya, maksudnya supaya si bocah roboh terbanting. Kue E Seng tidak berdaya atas sambaran itu, tubuhnya terlempar dingin ke belakang, akan tetapi ketika ia jatuh, kakinya turun lebih dulu. Begitu kakinya itu mengenai tanah, ia seperti menancap diri, ia tidak roboh terguling. Sebenarnya kalau bocah ini roboh dan mukanya babak belur atau ia tidak dapat bangun pula, itulah untungnya, tetapi sekarang, melihat ketangguhan kuda-kudanya itu, Oe Ye Yong Su menjadi panas hatinya. Hai, kamu bermain sandiwara untuk aku menontonnya dia berseru. Aku tidak mempunyai murid, mari, kau mencoba-coba menyambut kau beberapa jurus. Kue E Seng terkejut, lekas-lekas yang menjura memberi hormat. Biarnya teocu bernyali sebesar langit, tidak nanti teocu berani melayani locian poe, katanya hormat. Hektometer, melayani aku kata Oe Ye Yong Su tertawa dingin. Kau tidak tepat, bocah. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak, kau boleh menyerang aku dengan Heng Leong Sipet Chiang. Asal aku berkelit atau menangkis, hitunglah aku kalah. Teocu tidak berani, Kue E Seng berkata pula. Tidak berani kau juga mesti beranikan mendesak. Oe Ye Yong Su. Kue E Seng menjadi serba salah. Kelihatannya tidak dapat aku tidak melayaninya, pikirnya. Apa boleh buat? Dia tentu hendak meminjam tenagaku, untuk membuat aku roboh beberapa kali. Lekas kau menyerang Oe Ye Yong Su mendesak. Ia dapat kenyataan, walaupun bersangsi, orang sudah mempunyai niat. Jikalau tidak, aku akan menghajarmu. Karena Lo Chiampo memenitahkannya, Teocu tidak berani membantah, menyahut Kue E Seng kemudian. Ia terus membungkuk seraya memutar tangannya melingkar. Ia cuma memakai tenaga enam bagian. Sebabnya ialah kesatu ia khawatir nanti melukai ayah kekasihnya itu dan kedua, umpama ia dibikin terjungkal, robohnya tidak hebat. Ia menyerang ke dada. Hanya aneh, ketika mengenai sasarannya, tangannya itu seperti licin, lewat dengan begitu saja. Apa? Kau tidak melihat mata padaku menegur Oe Ye Yong Su. Apakah kau takut aku tidak sanggup bertahan untuk pukulanmu? Benarkah? Teocu tidak berani, menyahut si anak muda. Ia lantas menyerang untuk kedua kalinya. Sekarang ia. Tidak menahan lagi tenaganya. Serangannya itu dibarengi sama dikeluarkannya nafas. Dengan tangan kiri ia mengancam, dengan tangan kanan ia menyerang perut. Nah, inilah baru pukulan benar, berkata Oe Ye Yong Su. Kwe E Cheng kaget bukan main. Serangannya hebat tetapi tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya tangannya itu seperti kena disedot, begitu keras hingga bagaikan tangannya itu copot. Ia merasakan sakit bukan kepalang. Teocu kurang ajar, harap lociam Pue E memaafkan, ia berkata. Tangannya itu sementara itu sudah tidak diangkat. Kang Lam Liu Koai heran, kaget dan berkhawatir. Sungguh hebat tongsya ini, tanpa berkelit tanpa menangkis, ia membuat lengan Kwe E Cheng itu mati kutu. Kau pun rasai tanganku mendadak Oe Ye Yong Su berseru. Biarlah kau ketahui, yang mana yang lebih mihai, Hang Liyong Si Peciang dari si pengemis tua atau kepandayan dari Toho Atu. Belum berhenti suara itu, angin sudah menyambar, Kwe E Cheng menahan sakit, ia mencelat, maksudnya untuk berkelit. Di luar tahunya, belum tinju orang sampai, tinju itu telah didului gaotan kaki, maka sedetik itu juga, robohlah Kwe E Cheng. Oe Ye Yong kaget. Jangan, ayah ia menjerit seraya berlompat menubruk Kwe E Cheng, di atas tubuh siapanya. Mendekam. Oe Ye Yong Su menyerang terus, tetapi melihat anaknya, tinjunya diubah menjadi cengkeraman dengan apa ia menjambak baju anak itu, untuk diangkat, kemudian tangan kirinya menggantikan menyerang terus. Kang Lam Liu Koai kaget sekali. Mereka tahu itulah pukulan dari kematian. Maka mereka maju dengan berbareng, untuk menolongi murid mereka. Chuan Kim Hoat berada paling depan, dengan dacinnya ia menghajar lengan kiri Tong Xia. Oe Ye Yong Su meletakkan gadisnya di sampingnya. Ia seperti tidak mengambil tahu serangannya Kim Hoat yang disusul pedangnya Han Xiaoweng. Ketika kedua serangan itu mengenai sasaran, mendadak saja dacin dan pedang patah menjadi empat potong. Oe Ye Yong lantas saja menangis. Ayah, kau bunuhlah dia dia berteriak. Untuk selamanya aku tidak mau pula bertemu denganmu tanpa menoleh lagi, ia lari ke arah telaga kemana ia terjun. Burair itu berbunyi dan gusar berbareng. Ia tahu putrinya itu pandai berenang dan selulup. Semenjak kecil putri itu biasa mandi di Teng Hei, dapat ia tidak mendarat selama satu hari dan satu malam, akan tetapi kali ini Seng Putri bakal pergi entah untuk berapa lama, mungkin untuk tidak bertemu pula seperti kata si anak. Maka itu dalam kagetnya, ia memburu ke tepi telaga, akan berdiri bengong mengawasi telaga itu. Sampai sekian lama barulah tongsiasi sesat dari timur itu berpaling, ia lihat cucong tengah telongi. Kwe E Cheng dengan menyambungi pula tangannya itu. Mendadak ia menumpahkan hawa amarahnya terhadap mereka itu. Lekas kamu bertujuh membunuh diri ia membentak mereka itu, suaranya dingin. Tak usah sampai aku turun tangan hingga kau menjadi menderita. Kuatin Okei mengangkat tongkatnya. Satu laki-laki tidak takut mampus diakata dengan nyaring. Apa pula penderitaan? Kang Lam Liu Koai sudah pulang ke kampung asalnya, cucong pun berkata. Kalau sekarang kita mengubur tulang-tulang kita di telaga Tai Owi ini, apakah lagi yang diberati? Lantas mereka berenam, dengan senjata di tangan atau tangan kosong, memernahkan diri untuk melawan jago dari laut timur itu. Kwe E Cheng jadi berpikir keras. Ia tahu ke enam gurunya tidak bakalan sanggup melawan Oe Ye Yok Su. Ia tidak ingin, karena urusannya sendiri, mereka itu mengenatar jiwa percuma-cuma. Maka itu ia lantas melompat untuk menyelak. Tan Hian Hang terbinasa di tangan Te Ocu sendiri ia berseru. Kematiannya pun tidak ada sangkut pautnya dengan semua guruku ini. Aku sendiri yang akan mengganti jiwanya. Ia tahu gurunya yang nomor satu serta yang nomor tiga dan yang nomor tujuh beradat keras. Kalau ia mati, mereka itu tentu nekat. Maka itu ia menambahkan. Tapi sakit hati ayahku masih belum terbalas. Maka itu apakah lociam poe suka memberi tempo satu bulan kepadaku? Selewatnya tiga puluh hari Te Ocu bakal datang sendiri ke pulau Tohoat untuk menerima binasa. Berat pikirannya Oe Ye Yok Su, karena ia ingat anaknya, hawa amarahnya lantas turut menjadi kendor. Tanpa memilang suatu apa, ia mengebas tangannya, ia memutar tubuhnya, terus ia ngeloyor pergi. Kang Lam Liu Koai heran, kenapa kata-kata muridnya itu dapat membuat jago Teng Hei itu mengangkat kaki. Mereka bercuriga, maka itu mereka tetap memasang mata. Tapi benar-benar orang telah pergi. Seng Hang pun menjublak sekian lama. Kemudian barulah ia mengundang semua tetamunya kembali ke dalam. Dwe E Tiao Hang tertawa dengan mendadak, ia mengebasi tangan bajunya, lalu tubuhnya mencelat setombak lebih, ketika tubuhnya itu diputar, ia pun lenyap dalam gelap gulita. Dwe E Su Chi, bawalah muridmu Seng Hang berteriak. Tidak ada jawaban, sekitar mereka tetap sunyi, maka teranglah sudah, si mayat besi pun telah pergi jauh. Sampai di situ Liu Koaneng mengasih bangun pada Wanyengkeng. Tapi orang berdiam saja. Sebab ia telah terkena totokan, tinggal kedua matanya saja yang dapat bergerak-gerak. Aku telah terima baik permintaan gurumu, kau pergilah berkata Seng Hang. Tapi ia tak dapat membebaskan orang dari totokan, karena itu buka belah totokan dari partainya. Kalau ia berbuat demikian, ia jendai berlaku tidak manis terhadap si penotok. Ia mengawasi semua tetamunya, hendak ia berbicara. Justru itu cucong menghampirkan Wanyengkeng, tanpa memilang apa-apa, ia totok pangeran itu beberapa kali. Sebat totokannya itu, dipinggang beberapa kali disusul sama tepukan beberapa kali di punggung. Melihat itu Sengong kagum. Dia lihai sekali, pikirnya mengenai cucong. Wanyengkeng bukan sembelarang orang tetapi ia dapat ditotok tanpa berbuat apa-apa, ia tidak tahu. Cucong dapat menotok dengan hasil bagus, karena keadaan lagi kacau sekali. Wanyengkeng merasa sangat malu, tanpa memberi hormat. Tanpa memilang suatu apa, ia hendak mengangkat kaki. Orang ini siapa berkata cucong? Kau bawalah dia pergi ia pulantas membebaskan Toan Taijin. Komandan tentara itu menduga jiwanya bakal hilang, maka itu bukan main girangnya ia yang ia ditolongi dan dimerdekakan juga. Dengan tergesa-gesa ia memberi hormatnya. Enghiong, untuk budi pertolonganmu ini, aku Toan Taijin Teg tidak akan melupakan sekalipun sampai akhir ajalku katanya. Kapan Kwee Cheng mendapat dengar itu nama Toan Taijin Teg, ia terkejut ia tercengang. Nama itu seperti mengaung di kupinya. Kau, kau bernama Toan Taijin Teg ya? Menanya. Benar, komandan itu menyaut. Enghiong kecil, kau ada punya pengajaran apa untukku? Bukankah 18 tahun yang lampau selama di Liman, kau ada menjadi opsir tentara Kwee Cheng menanya pula. Benar, Enghiong kecil. Bagaimana kau ketahui itu kembali Tiantek menyahuti? Kemudian ia memandang pada Kauan Eng, sebab barusan ia mendengar keterangannya Senghang bahwa pemuda itu muridnya Kau Bok Taiju. Ia berkata, aku adalah keponakan yang tidak menyucikan diri dari Kau Bok Taiju itu, karenanya kita menjadi orang sendiri, haha ia senang sekali, ia menjadi tertawa girang. Kwee Cheng tidak menanya pula, ia hanya menoleh kepada Tuan rumah. Lio Echung Chu, katanya. Aku yang rendah memohon pinjam ruangan belakang dari rumahmu ini. Tentu saja boleh, sahut Senghang. Kwee Cheng mengucap terima kasih, lalu ia tuntun Tuan Tiantek buat diajak ke belakang. Cepat tindakannya itu. Kang Lam Lio Khoai saling memandang, di dalam hatinya masing-masing mereka berkata, Tian sungguh adil, siapanya nah justru di sini kita dapat menemui si manusia jahat. Coba bukanda menyebut namanya sendiri, siapa yang tahu dialah yang dicari ubah-ubahkan dan jauh laksaan Li selama tujuh tahun.